Api ungu melayang di udara, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Gelombang panas yang mencengangkan langsung menyelimuti seluruh rumah lelang dengan panggung lelang sebagai pusatnya. Semua orang merasa seolah-olah berada di lautan api, berkeringat deras. Selain itu, ada jejak kekuatan petir yang berkedip-kedip di nyala api. Ini adalah api petir sembilan matahari. Qin Fei Yang dan Huo Yi cukup bersemangat. Mereka tidak menyangka akan menghadapi api yang yang ekstrim seperti ini. Saya percaya bahwa semua orang mengetahui nilai dari api petir sembilan matahari ini bahkan tanpa perkenalan khusus dari saya. Harga awalnya adalah 2 juta kristal ilahi. Penawar tertinggi menang. Lelang dimulai sekarang. Wanita berpakaian putih di atas panggung tersenyum. 2,1 juta. 2,2 juta. 2,3 juta. Langsung. Orang-orang di rumah lelang mulai menawar dengan liar. Terutama kamar pribadi di lantai dua. Mendengarkan nada bicara mereka, banyak orang bertekad untuk menang. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan api petir sembilan matahari. Huo Yi melihat api ungu itu dan berseru. Kelopak mata Qin Fei Yang bergerak-gerak. Dia dengan tenang menoleh ke arah Huo Yi dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Huo, jangan bilang kamu juga menginginkan api petir sembilan matahari ini. Aku. Huo Yi sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku memang menginginkannya sedikit. Tapi ada pepatah bagus, seorang pria sejati tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Terima kasih banyak. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum penuh terima kasih. Huo Yi bertanya dengan curiga, tetapi saya sedikit penasaran. Untuk apa Saudara Jiang menginginkan api petir sembilan matahari ini? Qin Fei Yang bertanya, Saya ingin tahu apakah Saudara Huo pernah mendengar tentang pil pemecah penghalang mayat hidup. Pil pemecah penghalang mayat hidup. Huo Yi tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum pernah mendengar pil jenis ini. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, Lalu bagaimana dengan pil kehidupan, Pil kekuatan ilahi, Pil kehidupan ilahi, Pil debu surgawi, Pil ilahi empat simbol tak terbatas, Dan pil roh primordial jiwa naga. Huo Yi tercengang saat mendengar pil ini. Qin Fei Yang bertanya dengan heran, Saudara Huo belum pernah mendengarnya. Saya akrab dengan pil jiwa Tuhan, Pil kekuatan Tuhan, Dan pil kehidupan Tuhan karena pavilion harta karun memilikinya. Tapi pil ilahi debu surgawi, Pil ilahi tak terbatas empat simbol, Pil roh primordial jiwa naga, Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Beranikah saya bertanya kepada Saudara Jiang, Pil obat jenis apa ini? Kata Huo Yi. Ini pertama kalinya kamu mendengarnya. Qin Fei Yang dan teratai api saling memandang. Awalnya, Qin Fei Yang berpikir bahwa tempat menakutkan Seperti alam kuno pasti memiliki semua jenis pil obat. Namun, Dia tidak menyangka bahwa Huo Yi sebenarnya tidak mengetahuinya. Bukankah ini berarti dimensi kuno tidak memiliki formula pil ini? Qin Fei Yang bertanya lagi, Lalu pil potensial, Bagaimana dengan pil potensial? Pil potensial? Pil potensial? Huo Yi menatap kosong sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, Aku juga belum pernah mendengarnya. Tampaknya bahkan alam kuno pun tidak memiliki beberapa formula pil dalam kitab suci pil. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Fire Lotus berpikir, Apakah ada informasi tentang pil ini dalam ingatan leluhur lama? Tidak. Awalnya, Kupikir itu mungkin karena status leluhur lama itu tidak tinggi dan dia tidak tahu tentang pil-pil ini. Tapi aku tidak menyangka alam kuno tidak memiliki pil-pil itu sama sekali. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Fire Lotus tersenyum dan berkata, Kalau begitu, ini adalah peluang bisnis. Peluang bisnis. Qin Fei Yang tercengang. Coba pikirkan, Jika pil ini disebarkan, Berapa banyak orang yang akan datang untuk mengambilnya? Kata teratai api. Qin Fei Yang tertawa getir dan mengirimkan transmisi suara. Meskipun itu benar, Memiliki harta karun adalah sebuah kejahatan, Dan hal itu juga akan membawa bencana kematian bagi kita. Itu benar. Fire Lotus menganggup dan berkata, Tetapi bukan hanya kamu saja yang tahu tentang formula pil ini. Jangan lupa bahwa Mutian Yang dan yang lainnya juga berada di alam kuno. Sampai saat ini, Belum ada rumor tentang pil ini. Saya pikir Mutian Yang dan yang lainnya juga memahami hal ini dan tidak mengatakan apa-apa. Kata Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang tidak berbicara lama, Huo Yi menjadi semakin penasaran. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Jiang, Kamu belum selesai berbicara. Pil macam apa itu? Saya tidak yakin. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak yakin. Huo Yi merasa skeptis. Tapi dia juga orang yang pintar. Jika pihak lain tidak mau mengatakannya, Hal itu akan menimbulkan rasa jijik pihak lain. Jadi, Dia memilih diam. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, Saudara Huo, Tahukah Anda efek spesifik dari api petir sembilan matahari? Karena alam kuno tidak memiliki pil pemecah penghalang mayat hidup, Api petir sembilan matahari pasti memiliki efek lain. Jika tidak, Hal itu tidak akan menyebabkan keributan gila-gilaan. Api petir sembilan matahari adalah api yang yang ekstrim. Ini adalah musuh dari hal-hal jahat. Eksistensi seperti mayat hidup paling takut dengan jenis api ini. Dan di benua ini, Ada banyak hal jahat yang tak terhitung jumlahnya, Jadi api petir sembilan matahari bisa dianggap sebagai benda suci untuk mengusir kejahatan. Namun, Kegunaan terbesar dari api petir sembilan matahari sebenarnya adalah alkimia. Huo Yi tersenyum. Alkimia. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Api petir sembilan matahari dapat digunakan sebagai pil api. Dan dibandingkan dengan api pil biasa, Menggunakan api petir sembilan matahari untuk memurnikan pil Tidak hanya akan memberikan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, Namun kualitas pil yang dimurnikan juga akan meningkat beberapa kali lipat. Jadi, Orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan pada dasarnya adalah alkemis. Huo Yi menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Huo. Sebenarnya, Saya juga seorang alkemis. Ahli alkimia. Huo Yi sedikit terkejut dan tersipu malu saat berkata, Kalau begitu, Orang ini benar-benar salah menilai. Saya hanya seorang alkemis biasa, Tidak layak disebut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Jiang terlalu rendah hati. Meskipun aku tidak tahu apa-apa tentang alkimia, Aku tetap tahu bahwa seorang alkemis yang tertarik pada api petir sembilan matahari bukanlah orang biasa. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Ketika Fire Lotus mendengar ini, Dia menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Huo Yi, Kamu benar-benar tahu cara menyanjung orang. Memuji. Huo Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Qin Fei Yang mengamati Huo Yi dan matanya berkedip. Tiba-tiba, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik perempuan, Dia tidak menyanjungku. Ini bukan sanjungan. Api Lotus curiga. Saudara Huo mengingatkanku bahwa banyak orang yang menawar api petir sembilan matahari mempunyai status dan status. Dia menyuruhku untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Kata Qin Fei Yang. Ketika Fire Lotus mendengar ini, Dia memandang Huo Yi dengan curiga dan bertanya, Benarkah? Namun menghadapi pertanyaan Fire Lotus, Huo Yi hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Qin Fei Yang menatap Huo Yi dalam-dalam dan menepuk tangan Fire Lotus, Menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertanya lagi. Lalu, Dia melihat pelelangan di luar. Saat mereka berbincang, Harga api petir sembilan matahari telah meningkat hingga 20 juta kristal ilahi. Hampir tidak ada seorang pun dilelang di luar yang mengajukan penawaran. Karena harga ini sudah melebihi batas kemampuan mereka. Saat ini, Hanya orang-orang di kamar pribadi di lantai dua yang terus menawar. Mereka yang bisa memasuki ruang pribadi, Entah itu kekuatan atau sumber daya finansial, Pasti jauh melebihi yang lain. Melihat harga yang meroket, Fire Lotus sedikit cemas. Dia diam-diam berkata, Kindage, jika itu benar-benar tidak berhasil, Bisakah kita memikirkan cara lain? Dia tahu tentang situasi Kinfei Yang. Dia baru saja memasuki dunia kuno Dan tidak memiliki banyak kristal ilahi di tubuhnya. Harga setinggi itu sungguh terlalu sulit baginya. Jangan khawatir, Aku akan melakukan apa yang aku bisa. Kinfei Yang diam-diam menghiburnya dan berkata, Nenek Buyut, Sudahkah kamu memeriksanya? Ya saya punya. Suara Tante Li terdengar di benaknya. Lalu berapa banyak kristal surgawi yang kita miliki? Kinfei Yang bertanya diam-diam. Kami punya lebih dari dua juta. Kata Tante Li. Ini masih jauh dari cukup. Kinfei Yang diam-diam menghela nafas. Lebih dari dua juta bahkan tidak cukup untuk membuat sebagian kecil. Sedangkan untuk senjata ilahi dan seni ilahi, Keduanya berada pada level terendah dan tidak memiliki nilai. Tetapi ada banyak tanaman obat dan pil. Misalnya, pil jiwa ilahi, Pil kekuatan ilahi, Pil kehidupan ilahi. Kami memiliki semua ramuan obat untuk pil ini. Tante Li berkata lagi. Aku tahu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kinfei Yang diam-diam berkata, lalu menundukkan kepalanya dan merenung. Harga api petir sembilan matahari masih terus meningkat. Dia tidak tahu berapa harga akhirnya. Jadi meskipun dia menjual semua harta yang dia rampas dari keluarga Guo, itu pasti tidak akan cukup. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia telah memberikan sebagian besar senjata ilahi miliknya. Dia tidak punya sesuatu yang berharga. Kemudian, hanya tersisa pil seperti pil potensial. Tapi begitu pil ini muncul, akan ada masalah yang tak berkesudahan dan bahkan badai berdarah. Apa yang harus dia lakukan? Melihat Kinfei Yang belum mengajukan penawaran, Huo Yi tersenyum dan berkata, Saudara Jiang, jika kamu menemui kesulitan, kamu dapat memberitahuku, mungkin aku dapat membantumu. Kinfei Yang tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yi. Mengapa kamu ingin membantuku? Kami bisa bertemu beberapa kali dalam sehari. Sekarang, kami bahkan duduk di sini, minum teh dan mengobrol. Ini adalah takdir. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Huo Lian mengangkat alisnya tanpa terasa dan mengirimkan transmisi suara, Kakak Kin, bukankah orang ini terlalu antusias? Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang diam-diam berkata, orang yang terlalu cemas menyembunyikan niat jahatnya. Kata teratai api. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, saya perlu mengambil tindakan pencegahan. Pertama, dia mengingatkannya untuk tidak membeli Chaos Origin Divine Art di lantai 3. Baru saja, dia diam-diam mengingatkannya untuk tidak bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan api petir sembilan matahari jika dia tidak membutuhkannya. Dan sekarang, dia benar-benar akan membantunya. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahan dengan antusiasme Huo Yi. Bukan karena Huo Yi benar-benar mempunyai motif tersembunyi. Mungkin orang ini berhati hangat. Tapi setelah sekian lama membuat rencana, Kinfei Yang mau tidak mau harus waspada. Lagi pula, Anda mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami isi hatinya. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Saya memiliki total sekitar 100 juta kristal ilahi di sini. Jika saudara Jiang tidak keberatan, Anda dapat mengambilnya. Huo Yi mengeluarkan cincin alam semesta berwarna merah menyala yang tampak seperti terbuat dari lava dan meletakkannya di atas meja teh. 100 juta. Kinfei Yang dan Fire Lotus terkejut. 100 juta permata ilahi adalah angka astronomis bagi mereka. Fire Lotus berkata, Kindagei, kamu harus berhati-hati. Mereka baru saja bertemu secara kebetulan, tapi dia sebenarnya memberi mereka 100 juta kristal ilahi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mata Kinfei Yang berbinar, Saudara Huo, jika Anda memiliki kebutuhan atau ketentuan apapun, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Kondisi. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Saudara Jiang, kamu terlalu memikirkan hati seseorang. Bagaimana bisa ada begitu banyak skema di dunia ini? Saya hanya ingin membantu Saudara Jiang karena kami merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. 1952. Mendengar kata-kata Huo Yi, Kinfei Yang dan Fire Lotus saling berpandangan. Mau tidak mau mereka merasa malu di dalam hati mereka. Huo Yi memandang mereka berdua dan tersenyum pahit, membantu orang dan disalahpahami agak membuat frustrasi. Tentu saja, saya tidak menyalahkan Anda. Lagi pula, di dunia ini, terlalu banyak orang yang mencoba menipu satu sama lain. Lainnya, itu bisa dimengerti. Kinfei Yang merasa lebih malu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas pengertianmu, Saudara Huo. Huo Yi melambaikan tangannya dan berkata, Jangan membicarakan hal ini. Bagaimana kalau begini, 100 juta kristal ilahi ini dapat dianggap sebagai pinjaman dari Anda? Tulis You dan kembalikan kepada saya secara penuh. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Dia mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta, segera menulis You dan menempelkan sidik jarinya di atasnya. Huo Yi juga menyimpannya sambil tersenyum. 50 juta. 50,1 juta. Penawaran berlanjut. Dengan 100 juta kristal ilahi ini, Kinfei Yang akhirnya memiliki kepercayaan diri. Namun, dia tidak terburu-buru menyebutkan harganya. Harganya melonjak hingga 70 juta kristal ilahi. Saat ini, hanya ada sedikit orang yang menawar. 70 juta kristal ilahi, bahkan seorang alkemis mengerikan dari Istana Sembilan Surga akan merasa sulit untuk menanggungnya. Saudara Jiang, kamu dapat bergerak sekarang. Huo Yi tersenyum. Kinfei Yang mengangguk. Dia melihat sekeliling rumah lelang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, 71 juta. Hmm. Semua orang yang hadir tercengang. Sebelumnya, meskipun semua orang menawar, pada dasarnya jumlahnya 10 ribu atau 100 ribu. Tapi sekarang, dia malah menaikkan harganya 1 juta. Orang kaya baru yang manakah itu? Tawaran Kinfei Yang sebenarnya secara tidak langsung memberitahu orang lain bahwa dia bertekad untuk mendapatkan api petir sembilan matahari. Jika mereka tahu apa yang baik bagi mereka, mereka tidak akan bersaing lagi. Tentu saja. Setelah dia menyebutkan harganya, penonton menjadi tenang. Beberapa orang yang masih menawar juga terdiam satu per satu. Pada saat yang sama. Kamar pribadi nomor 1. Seorang pemuda berjubah ungu sedang bersandar di kursi dengan satu tangan menopang kepalanya. Dia memiliki ekspresi malas di wajahnya. Di sampingnya berdiri seorang pria pendek dengan mata licik. Orang ini adalah Peng An, yang telah menaruh dendam pada kelompok tiga orang Kinfei Yang. Suara ini. Saat Kinfei Yang berbicara, ekspresi Peng An sedikit membeku. Kemudian, sebuah cibiran muncul di matanya saat dia melihat ke arah pemuda berjubah ungu dan berkata, kakak senior Jun, dari tiga orang yang saya sebutkan tadi, orang ini adalah salah satunya. Pemuda berjubah ungu itu terkejut dan bertanya. Saya yakin. Aku ingat suaranya. Kata Peng An. Pemuda berpakaian ungu mengangkat kepalanya dan melihat ke kamar pribadi tempat Kinfei Yang dan dua lainnya berada. Matanya berkedip. Meskipun dia bisa melihat bagian luarnya, dia tidak bisa melihat situasi di dalam ruangan dari luar. Karena itu, si berjubah ungu tidak terlalu melihat kelompok Fei Yang. Wanita berbaju putih itu bertanya dengan lantang, kamar pribadi sembilan menawar 71 juta kristal dewa. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Tidak ada yang mati. 71 juta 10 ribu. Tiba-tiba. A. Jun, dia. Suaranya. T. Dia harus. Bukan dia, dia. 72 juta. Kinfei Yang tersenyum tipis dan langsung menaikkan harga sebesar 1 juta. Mendengar ini, pria itu menatap dengan marah ke kamar Kinfei Yang dan terdiam. 72 juta. Apakah ada orang lain? Wanita berjubah putih yang berdiri di platform tinggi melihat sekeliling dan bertanya lagi. Waktu berlalu. Saat wanita berjubah putih hendak mengumumkan hasilnya, pemuda berjubah ungu di ruang pertama tersenyum tipis dan berkata, Peng An, bermainlah dengan mereka. Oke. Peng An sangat gembira. Dia sedang menunggu kalimat ini. Lalu, tanpa ragu, dia berkata, 80 juta. Apa? 80 juta. Dia baru saja menaikkan harga sebesar 8 juta. Jelas dia menentang orang-orang di kamar ke sembilan. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Begitu suara Peng An turun, rumah lelang menjadi berisik. Tapi kelompok tiga orang Kinfei Yang tidak bisa menahan cemberut. Huo Yi tersenyum dan berkata, Saudara Jiang, apakah kamu mendengar itu? Itu suara Peng An. Kinfei Yang mengangguk. Peng An hanyalah murid biasa. Dia tidak memiliki sumber keuangan sama sekali. Saya pikir pasti ada yang membantunya. Orang itu seharusnya adalah Feng Zijun. Kata Huo Yi. Feng Zijun. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan melihat ke ruangan pertama, berkata, apakah Feng Zijun juga seorang alkemis? Bukan dia. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Jika dia bukan seorang alkemis, mengapa dia ikut campur? Api Lotus sangat marah. Jelas sekali mereka ingin membalas dendam padaku. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang Kinfei Yang dan Huo Yi dengan nada meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf telah melibatkan Anda. Apa yang kamu bicarakan? Saat itu, saya juga mempermalukan Peng An. Dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan melepaskan saya. Kata Kinfei Yang. Huo Yi menghela nafas. Tidak peduli apa, masalah ini dimulai karena aku. Tidak apa-apa. Kinfei Yang melambaikan tangannya. 80 juta, apakah ada orang lain? Wanita berbaju putih itu penuh senyuman. Sebagai seorang pengusaha, yang paling dia suka lihat adalah adegan pertarungan naga dan harimau seperti ini. 80,1 juta. Kata Kinfei Yang. Bukankah kamu baru saja bertambah 1 juta? Kenapa sekarang menjadi 10 ribu? Jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan datang dan berkompetisi, jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri. 81 juta. Suara Peng An segera terdengar, dan dia juga mempermalukan Kinfei Yang. Penonton juga tertawa terbahak-bahak. Terutama orang-orang yang sebelumnya ditekan secara paksa oleh Kinfei Yang, ekspresi sombong di wajah mereka tidak tersamarkan. Merebut. Sekarang Anda telah bertemu seseorang yang lebih hebat dari Anda. Ini adalah retribusi. 80,1 juta. Kinfei Yang berkata lagi, nadanya tenang. Dia masih bisa menahannya, sepertinya temperamen orang ini tidak buruk. Gumam Feng Zijun, masih bersandar di kursi dengan tatapan malas, seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Kakak senior Jun, kamu menganggapnya terlalu tinggi. Dia pasti berpura-pura tenang sekarang, dengan keras kepala bertahan. Kata Peng An. Kalau begitu, mari kita uji keuntungannya. Feng Zijun tersenyum tipis. Oke. Peng An menganggup dan berteriak, 90 juta. Terkesiap. Begitu suara ini terdengar, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. 90 juta kristal ilahi, orang ini sungguh murah hati. Dan wanita berbaju putih di platform tinggi sudah mekar dengan gembira. Meskipun api guntur sembilan matahari adalah harta langka surga dan bumi, 90 juta telah jauh melebihi nilainya. Lebih-lebih lagi. Yang terpenting cepat atau lambat harganya akan melebihi 100 juta jika terus bersaing seperti ini. Fire Lotus memandang Kinfei yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudaraku, mengapa kita tidak melupakannya saja. Bahkan jika mereka menang, itu hanya akan menguntungkan pavilion harta karun. Itu tidak sepadan. Feng Zijun. Peng An. Mata Kinfei yang berkedip, dan tiba-tiba tersenyum, 90,1 juta. Apa? Dia berani menaikkan harga. Semua orang tidak percaya. Orang kaya manakah dia yang begitu berani? Sepertinya dia benar-benar bertekad untuk mendapatkan sembilan matahari guntur api. Peng An juga tercengang, dan memandang Feng Zijun dengan bingung. Feng Zijun melirik ke kamar pribadi kesembilan dan tetap diam. Menarik. Perlahan-lahan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, 100 juta. 100 juta. Ya Tuhan. Yang satu lebih menakutkan dari yang lain. Semua orang terkejut. Tunggu. Suara ini. Itu Feng Zijun. Jadi itu dia. Setelah mengenali Feng Zijun, semua orang sekali lagi melihat ke kamar pribadi tempat Kinfei yang dan dua lainnya berada, dan rasa sombong di mata mereka bahkan lebih intens. Dia sebenarnya berani menyinggung Feng Zijun. Orang ini benar-benar buta. Huo Yi mengerutkan kening, memandang Kinfei yang, dan berkata, Saudara Jiang, Feng Zijun secara pribadi menawar, yang berarti dia serius, saya pikir itu lebih baik. Meskipun dia belum menyelesaikannya, selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat memahami bahwa Huo Yi ingin dia menyerah. Saudaraku, Feng Zijun ini adalah cucu dari Master Balai Sumber Daya Istana Sembilan Surga. Kekayaannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Mari kita dengarkan Saudara Huo Yi, dan pikirkan cara lain. Api Lotus juga berkata, Kinfei yang terdiam. Belum lama ini di lantai tiga, bukankah kalian semua sangat sombong? Apa? Apakah kamu menjadi bisu sekarang? Haha. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani melawan kami, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Peng An tertawa, penuh sarkasme. Fire Lotus buru-buru berkata, Saudaraku, dia memprovokasimu, jangan tertipu. Saudara Jiang, pikirkan dua kali. Jika kamu tidak memiliki cukup kristal ilahi untuk membayar, kamu tidak hanya akan kehilangan muka, pavilion harta karun juga tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Huo Yi juga terlihat khawatir. Mata Kinfei yang sedikit menyipit dan berkata, satu juta sepuluh ribu. Apa? Mengetahui bahwa itu Feng Zijun, dia masih berani melanjutkan penawaran. Siapa lelaki ini? Semua orang terkejut. Feng Zijun juga cukup terkejut. Dia secara pribadi berbicara untuk mengintimidasi. Tapi yang jelas, pihak lain tidak takut padanya. Tampaknya orang ini bukanlah orang yang sederhana. Feng Zijun tersenyum main-main, memandang Peng An dan berkata, lanjutkan, naikkan harga menjadi 200 juta. 200 juta. Peng An terkejut dan buru-buru berkata, kakak Jun, bagaimana jika mereka tiba-tiba tidak menginginkannya? 200 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan Feng Zijun tidak akan mampu mengeluarkan sebanyak itu. Itu tidak akan terjadi. Bahkan sekarang, dia masih menaikkan harga. Dia pasti membutuhkan api guntur sembilan matahari ini. Karena itu masalahnya, tentu saja aku harus membuat mereka membayar harga dan memberitahu mereka konsekuensi menyinggung perasaanku, Feng Zijun. Feng Zijun berkata sambil tersenyum tipis. Kakak senior Jun bijaksana. Peng An mengacungkan jempol, wajahnya penuh kekaguman, lalu membusungkan dada dan mengangkat punggungnya, dengan gagah berani berteriak, 110 juta. Kinfei yang melanjutkan, 110 ribu. 120 juta. 121 ribu seratus. 130 juta. 131 ribu seratus ribu. Petik 2 petik 2. Saat ini, seluruh rumah lelang terdiam. Hanya penawaran Kinfei yang dan Peng An yang terus bergema di rumah lelang. Pertarungan takasat mata ini menjadi semakin intens. Satu demi satu, sosok astronomi terus bermunculan, membuat semua orang mati rasa. Namun, Huo Yi, teratai api, melihat Kinfei yang yang dengan gila-gilaan menaikkan harga, merasa sangat cemas. Terutama teratai api. Dia tahu lebih baik dari siapapun berapa banyak kristal ilahi yang dimiliki Kinfei yang, dan itu jauh melebihi jumlah yang dia miliki. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi di saat yang sama, dia sangat tersentuh. Karena semua yang dilakukan Kinfei yang adalah untuknya. 1953. Namun, Kinfei yang, di sisi lain, tetap tenang dan tenang, tanpa sedikitpun rasa panik atau gugup. Saat dia terus menawar, senyuman sinis di wajah Peng'an menjadi semakin lebar. Tingkatkan, tingkatkan dengan sekuat tenaga. Akan ada saatnya kamu menangis nanti. 200 juta. Saat Kinfei yang selesai berteriak, Peng'an menjadi bersemangat dan meraung tanpa ragu. 200 juta. Itu benar-benar menembus angka 200 juta. Kedua orang ini sungguh gila. Ada juga pavilion harta karun. Kali ini, mereka mendapat untung besar. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Wanita berbaju putih di platform tinggi memiliki senyuman bulat di wajahnya. Lebih-lebih lagi. Hal ini telah menimbulkan sensasi di luar, dan bahkan menyebar ke pavilion harta karun. Seperti badai yang tak terlihat, badai itu menyebar ke berbagai distrik di kota Naga Langit. Semua orang bergegas menuju tracer pavilion untuk menonton pertunjukan. 200 juta, lanjutkan. Peng'an sudah menggembung sepenuhnya sambil terus berteriak. Saudaraku dari kamar pribadi nomor 9, kamu sudah berjuang sampai titik ini, jangan mengaku kalah. Itu benar. Manusia hidup dengan nafas, pohon hidup dengan sepotong kulit. Kamu harus kuat dan berjuang sampai akhir. Rumah lelang sedang gempar. Mereka yang menonton pertunjukan tersebut tentu saja berharap dunia berada dalam kekacauan. Semakin seru, semakin menarik. Huo Yi dan Fire Lotus tidak mengucapkan sepatah katapun. Menurut pendapat mereka, Kinfei yang sudah kehilangan akal sehatnya, dan tidak peduli seberapa banyak mereka berkata, dia tidak mau mendengarkan. Kata yang bagus. Manusia hidup dengan nafas, sebatang pohon hidup dengan sepotong kulit. Sebagai manusia, bagaimana Anda bisa mundur? Feng Zijun, coba kulihat, seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Apakah Anda punya modal untuk menjadi sombong? Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, 300 juta. Menabrak. Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung menimbulkan keributan besar. 300 juta. Siapa orang ini? Dia tidak hanya secara terbuka memanggil Feng Zijun, dia bahkan menaikkan tawarannya sebesar 100 juta. Ini terlalu menakutkan. Kejutan di hati setiap orang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Ketika Fire Lotus dan Huo Yi mendengar kata-kata Kinfei yang, mereka hampir pingsan. 300 juta permata ilahi. Orang ini benar-benar gila. Sudah berakhir. Jika nanti dia tidak bisa membayar kristal dewas sebanyak itu, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari rumah lelang. Kamar pribadi nomor satu. Pada saat ini, mata Peng An juga terbuka lebar karena marah, hingga bola matanya hampir keluar. Konsep seperti apa 300 juta itu? Seorang murid biasa seperti dia tidak akan pernah melihat begitu banyak kristal ilahi sepanjang hidupnya. Namun, pihak lain mengatakannya dengan santai. Mungkinkah dia telah menendang lempengan besi kali ini dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi? Serentak. Feng Zijun juga duduk tegak, dan rasa malas di wajahnya hilang, digantikan oleh ekspresi suram. Tangannya terkepal erat. Peng An kembali sadar dan menoleh untuk melihat Feng Zijun. Saat dia melihat ekspresi Feng Zijun, matanya sedikit bergetar. Dia dengan hati-hati berkata, Kakak senior Jun, lupakan saja. Lupakan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Manusia hidup pada nafas terakhirnya, dan sebatang pohon hidup dari kulitnya. Sebagai manusia, bagaimana kamu bisa mundur? Jika aku mundur sekarang, bukankah aku akan menjadi lelucon di dunia? Dia tidak lagi menawar sembilan matahari petir api, ini adalah provokasi telanjang. Feng Zijun berkata dengan tegas. Tetapi. Peng An ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Memprovokasiku, kan? Oke, aku akan bermain denganmu sampai akhir. 400 juta. Feng Zijun berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, melihat ke kamar pribadi Qin Fei Yang, dan berteriak dengan agresif. Gila, mereka semua gila. 400 juta, jika diberikan kepadaku, itu cukup bagiku untuk menjalani hidup tanpa beban. Keduanya hanyalah anak hilang. Semua orang meratap dan mati rasa. Mereka melihat ke kamar pribadi nomor 9, menunggu suara Qin Fei Yang terdengar. Haha. Setelah menunggu lama, tawa Qin Fei Yang akhirnya terdengar. Mendengarkan tawa ini, tidak ada fluktuasi. Sepertinya dia akan terus menaikkan harga. Orang-orang bergumam. Tapi saat pemikiran ini muncul di benak semua orang, tawa Qin Fei Yang terdengar lagi, yang mulia luar biasa, saya mengaku kalah. Apa? Menyerah. Semua orang menantikannya, tetapi ketika mereka tiba-tiba mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mereka semua tercengang. Peng An dan Feng Zijun juga tercengang. Bukankah mereka ingin berjuang sampai akhir? Mengapa mereka menyerah? Pada saat yang sama, Fire Lotus dan Huo Yi juga saling memandang dengan cemas. Apa yang sedang terjadi? Namun, keduanya menghela nafas lega. Jika mereka terus bertarung, pada akhirnya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Karena mereka tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu jiwa. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat mereka berdua, dan tertawa, apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah gila? Benarkah? Api Lotus bertanya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa tindakan Feng Zijun sengaja menaikkan harga, menyebabkan kita kehilangan sejumlah besar kristal ilahi. Namun, dia mencari sasaran yang salah. Jika itu orang lain, dalam menghadapi keributan yang tidak masuk akal seperti itu, mereka mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Tapi aku tidak akan melakukannya. Jadi saya mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan mengambil inisiatif untuk berteriak padanya. Saya pikir dengan kesombongan dan kesombongannya, dia pasti akan terus bertarung dengan saya. Hasilnya seperti yang saya harapkan. Pada saat yang sama, ini juga mencerminkan bahwa meskipun orang ini berbakat, pikiran dan temperamennya tidak baik. Kalau tidak, tidak mungkin dia mudah marah padaku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi seperti itu. Fire Lotus dan Huo Yi akhirnya mengerti. Ternyata kekhawatiran mereka tidak ada gunanya. Haha. Bukankah kamu sangat sombong? Kamu mengaku kalah begitu saja. Benar saja, dibandingkan dengan kakak senior Jun, kamu hanyalah sampah. Tidak, kamu bahkan tidak bisa dianggap sampah. Tawa keras Peng An tiba-tiba bergema di rumah lelang. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Seluruh rumah lelang juga gempar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, melihat ke kamar pribadi tempat Qin Fei Yang berada, mata mereka penuh dengan ejekan. Wajah Feng Zijun juga penuh kebanggaan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Feng Zijun, pikirkan baik-baik, apakah kamu benar-benar menang? Hmm. Bagaimana apanya? Semua orang tercengang, wajah mereka penuh kecurigaan. Feng Zijun juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, tangannya tiba-tiba mengepal, mengeluarkan suara pecah. Wajahnya juga sangat suram. Melihat situasinya, Peng An pindah ke sisi Feng Zijun dan berkata sambil tersenyum tersanjung, kakak senior Jun, kamu menang sejak awal. Semua orang melihatnya sendiri. Untuk apa kamu masih marah? Diam. Feng Zijun menamparkan wajah Peng An dengan keras. Peng An segera menghantam tanah di sampingnya seperti anjing mati. Wajahnya berubah bentuk, dan dia sangat kesakitan hingga dia menangis memanggil orang tuanya. Menggunakan 400 juta kristal ilahi untuk membeli sekelompok api petir sembilan matahari. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya mengagumi keberanian Feng Zijun. Pavilion harta karun, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena Feng Zijun bersedia melakukan ini. Tawakin V yang terdengar lagi. Rumah lelang sekali lagi menimbulkan keributan besar. Iya. Di permukaan, sepertinya Feng Zijun menang. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bukan itu masalahnya sama sekali. Ini hanyalah jebakan untuk memikat Feng Zijun ke dalamnya. Haha. Tidak disangka Feng Zijun dan Peng An ini masih sombong. Sebenarnya, mereka sendiri adalah orang yang paling bodoh. Bahkan orang aneh seperti Feng Zijun pun diperdaya dengan sangat ketat. Metode orang ini sangat mendalam. Diingatkan oleh Kin V yang seperti ini, semua orang menjadi sadar. Pandangan mereka juga beralih ke kamar pribadi nomor satu. Pada saat ini, Feng Zijun sangat marah karena kebencian. Meskipun orang-orang di luar tidak dapat melihatnya, dia dapat melihat orang-orang di luar dengan jelas. Melihat sepasang mata yang penuh ejekan itu, dia ingin menemukan lubang untuk dijelajahi. Awalnya ingin bersekongkol melawan pihak lain, namun hasilnya dia malah bersekongkol melawan. Hal yang paling memalukan adalah dia tidak menyadarinya, dia bahkan memiliki sikap sombong. Tuhanku! Sebagai orang aneh di Istana Jiutian, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Sekarang dia memikirkannya, dia merasa tidak punya wajah lagi. Di dalam hatinya, kebencian dan kebencian terhadap Kin V yang juga tak terkendali. Siapa kamu? Jika kamu punya nyali, sebutkan namamu. Feng Zijun menatap jendela dari lantai ke langit-langit di kamar pribadi nomor 9 dan berkata dengan muram. Kita akan bertemu lagi. Kin V yang tersenyum tipis. Saya menantikan pertemuan kita berikutnya. Feng Zijun mengertakkan gigi dan berkata, lalu berbalik dan pergi dengan marah. Kakak senior Jun. Peng An buru-buru mengejarnya. Tidak apa-apa jika Peng An tidak berbicara. Begitu dia berbicara, Feng Zijun tiba-tiba sepertinya menemukan jalan keluar. Dia berbalik dan menendang perut bagian bawah Peng An. Aduh! Peng An terbang di tempat dan menabrak jendela dari lantai ke langit-langit. Tidak diketahui terbuat dari apa jendela setinggi langit-langit itu, tapi jendela itu tidak pecah. Namun tragedi menimpa Peng An. Dia memuntahkan seteguk darah dan meluncur turun dari jendela dari lantai ke langit-langit. Dia berlutut di tanah, memegangi perut bagian bawahnya, dan melolong sedih seperti babi yang disembeli. Sangat menyedihkan. Mendengar teriakan Peng An, Fire Lotus tertawa gembira. Ini yang disebut orang jahat akan ditindak oleh orang jahat. Qin Feiyang tersenyum, bangkit dan melihat ke arah teratai api, dan berkata, ada yang harus saya tangani. Anda tinggal di sini dan mengobrol dengan Saudara Huo sebentar. Fire Lotus melirik Huo Yi, dan menganggup ke Qin Feiyang, oke. Saudara Huo, mari kita bertemu lagi nanti. Kata Qin Feiyang. N. Huo Yi tersenyum dan menganggup, dan secerca cahaya muncul di kedalaman matanya. Qin Feiyang berbalik dan keluar dari kamar pribadi. Dia melihat ke koridor di kedua sisi. Melihat tidak ada siapa-siapa, dia menutup pintu kamar pribadi dan menghilang dalam sekejap. Di dalam kamar pribadi, Huo Yi memandang Fire Lotus dan tersenyum, nona Fire Lotus, kakakmu agak menakutkan. Menakutkan. Api Lotus terkejut. Tanpa ada yang mengetahuinya, dia memasang jebakan untuk Feng Zijun, dan membuat Feng Zijun kehilangan seluruh wajahnya. Dia bahkan menjaga Peng An saat dia melakukannya. Membunuh dua burung dengan satu batu, bukankah itu menakutkan? Huo Yi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Fire Lotus berpikir sejenak, dan tertawa gembira, mendengar kamu mengatakan itu, sepertinya itu benar. Jangan rendah hati. Kakakmu. Tidak, harus dikatakan bahwa kalian, saudara, bukanlah orang biasa. Huo Yi tertawa. Fire Lotus berkata, bukankah kakak Huo Yi juga sama. Haha. Huo Yi tertawa terbahak-bahak, mengambil cangkir tehnya, dan meminum tehnya sambil memperhatikan pelelangan di luar. Dan pihak rumah lelang menyambut baik barang lelang berikutnya. Namun, semua orang masih membicarakan masalah antara Kin Feiyang dan Feng Zijun, dan sepertinya akan sulit untuk menenangkan diri dalam waktu singkat. 1954 Pada saat yang sama ketika Kin Feiyang menghilang, Feng Zijun dengan marah keluar dari kamar pribadi nomor satu. Peng An masih melolong di dalam. Tapi sudah ada seorang wanita berbaju merah menunggu di luar. Wanita ini adalah anggota staff pavilion harta karun. Melihat Feng Zijun keluar, wanita berbaju merah itu segera naik dan tersenyum, Tuan muda Feng, tolong bayar tagihan di ruang VIP. Melihat senyuman di wajah wanita itu, amarah di hati Feng Zijun kembali membarah. Senyuman wanita itu sebenarnya sangat tulus, tetapi di mata Feng Zijun, sepertinya dia sedang mengejeknya. Bergerak. Feng Zijun memandang wanita itu dengan dingin dan berkata. Wanita berbaju merah berhenti sejenak dan berkata dengan sabar, Tuan muda Feng, Anda sering menjadi pelanggan pavilion harta karun, jadi Anda tentu saja mengetahui peraturan kami. Setelah pelelangan, Anda harus membayar kristal ilahi secara langsung sebelum Anda dapat pergi. Mata Feng Zijun suram saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wanita berbaju merah menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, tolong jangan mempersulit saya. Hah. Feng Zijun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku tidak punya banyak kristal ilahi saat ini, aku akan membayarnya setelah aku kembali ke istana Empirean. Ini. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening, tidak bisa mengambil keputusan. Melihat ini. Kemarahan di hati Feng Zijun berkobar lagi saat dia berkata dengan marah, Aku, Feng Zijun, adalah monster dari istana Empirean, dan aku terkenal di kota Naga Langit, akankah aku menarik kembali kata-kataku. Tidak, tidak, tidak. Wanita berbaju merah dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Pavilion Harta Karun percaya pada karakter Tuan Muda, tetapi jumlah yang terlibat kali ini terlalu besar, saya benar-benar tidak berani membuat keputusan ini. Feng Zijun berkata, Jika kamu tidak bisa membuat keputusan ini, biarkan sangguan Kiyu yang melakukannya. Oke. Saya akan meminta seseorang untuk memanggil pramugara. Wanita berbaju merah itu menganggup dan berkata dengan keras, Penjaga. Seorang penjaga berlari. Wanita berbaju merah berkata, Bawa Tuan Muda Feng ke ruang VIP nomor 1 dan perlakukan dia dengan baik. Oke. Penjaga itu menganggup dan kemudian memandang Feng Zijun sambil tersenyum, Tuan Muda, silakan lewat sini. Huff. Feng Zijun mendengus dingin dan berjalan menuju lantai 3 Pavilion Harta Karun. Wanita berbaju merah juga dengan cepat memasuki rumah lelang dan berlari ke atas panggung lelang, membisikkan beberapa kata ke telinga wanita berbaju putih. Semuanya sesuai ekspektasi saya. Wanita berbaju putih itu terkeke dan berkata, Bantu aku melelangnya dulu. Aku akan melihatnya. Iya. Wanita berbaju merah itu menganggup. Hadirin sekalian, saya minta maaf. Ada beberapa hal yang harus saya tangani. Namun, pelelangan tidak akan berhenti. Semuanya, silakan lanjutkan. Wanita berkulit putih memandang berkeliling ke orang-orang di rumah lelang. Dia tersenyum dan berkata, Lalu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Mengapa kamu pergi di tengah jalan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Itu pasti karena Feng Zijun. 400 juta permata ilahi. Bahkan Feng Zijun pun tidak mampu membelinya. Feng Zijun kehilangan banyak muka kali ini. Tidak masalah jika dia kehilangan muka. Yang terpenting adalah orang tua dan kakeknya. Orang tuanya adalah tetua penegakan Istana Sembilan Surga, dan kakeknya adalah ketua olah sumber daya Istana Sembilan Surga. Kapan dia pernah mempermalukan dirinya sendiri seperti ini? Saat mereka menerima berita itu, Feng Zijun pasti akan menderita. Semua orang saling berbisik di telinga, wajah mereka penuh ejekan. Lantai 3 Ruang VIP 1 Wanita berbaju putih membuka pintu dan masuk. Dia melihat Feng Zijun duduk di samping meja teh, wajahnya pucat. Penjaga itu berdiri di samping dan memandang Feng Zijun dalam diam. Nyatanya, ini adalah pengawasan, untuk mencegah Feng Zijun pergi. Wanita berbaju putih itu melirik Feng Zijun dan melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Iya. Penjaga itu menjawab dengan hormat dan berjalan keluar dari ruang VIP, menutup pintu di belakangnya. Tuan muda Feng, apakah karena pavilion harta karunku tidak cukup bagus? Wajahmu jelek sekali. Wanita berbaju putih berjalan ke meja teh dan duduk di hadapan Feng Zijun sambil tertawa. Bisakah kamu tidak tertawa? Feng Zijun mengangkat alisnya, amarahnya meningkat. Bagus-bagus-bagus. Wanita berbaju putih itu menganggup dan berkata, orang-orang di bawah sudah memberi tahu saya. Saya tidak keberatan, tapi saya memerlukan IOU. Surat hutang. Feng Zijun tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan menatap wanita berpakaian putih itu, berkata, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku, Feng Zijun? Anda sebenarnya ingin saya menulis IOU. Apakah kamu tidak mempermalukanku? Tuan muda Feng, harap tenang. Ini adalah peraturan pavilion harta karun. Saya hanya melakukan tugas saya. Saya harap Tuan muda dapat memahaminya. Wanita berbaju putih itu tersenyum meminta maaf. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Feng Zijun mengangkat alisnya. Tuan muda Feng, jangan mempersulitku. Kamu tahu aturan pavilion harta karunku. Jika itu orang lain, aku khawatir mereka tidak akan bisa keluar dari pavilion harta karun hari ini. Dan sekarang, aku hanya ingin Tuan muda meninggalkan IOU. Ini sudah memberi banyak perhatian pada Tuan muda. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Wajah Feng Zijun muram. Wanita berbaju putih berkata, jika Tuan muda tidak bersedia meninggalkan surat utang, maka saya harus pergi sendiri ke Istana Langit ke-9 dan memintanya dari Tetua Feng. Penatua Feng yang dibicarakan wanita itu adalah kakek Feng Zijun. Anda, Feng Zijun sangat marah. Wanita berbaju putih itu tersenyum, Tuan muda, saya telah memberikan wajah Anda. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Kamu menang. Feng Zijun memelototi wanita berbaju putih dan kembali ke tempat duduknya, berkata, siapkan kuas dan tinta. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan secara pribadi berjalan ke meja, mengambil kuas, tinta, dan kertas, dan meletakkannya di depan Feng Zijun. Feng Zijun meraih kuas dan hendak menulis. Tiba-tiba, seorang pria kekar berbaju hitam setinggi delapan kaki muncul dari udara tipis di ruang VIP. Di dada pria kekar itu juga terdapat tato api. Melihat orang ini, Feng Zijun sangat gembira. Dia segera meletakkan kuas di tangannya dan berdiri, Paman Yong. Pria kekar itu melambaikan tangannya, memandang wanita berbaju putih dan tersenyum, Sangguan Kiyu, sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Sangguan Kiyu berdiri dan tersenyum. Setelah berbasa-basi, pria kekar itu berkata, Tuan Tua telah mendengar tentang api guntur sembilan matahari, jadi dia secara khusus meminta saya untuk datang dan menanganinya. Saya ingin tahu berapa banyak api guntur sembilan matahari yang dilelang. Sangguan Kiyu melirik Feng Zijun dan berkata sambil tersenyum, Tetua Feng, aku tidak menyangka kamu datang ke sini secara pribadi. Tampaknya kamu sangat menyayangi cucumu. Harga api guntur sembilan matahari adalah 400 juta per mata ilahi. 400 juta. Tria kekar itu tercengang. Dia menoleh untuk melihat Feng Zijun dan menggelengkan kepalanya, Kamu benar-benar main-main. Feng Zijun menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Mendesah. Tria kekar itu menghela nafas, mengeluarkan kartu emas dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Sangguan Kiyu sambil tersenyum, Ambil. Oke. Sangguan Kiyu mengangguk, mengambil kartu itu, dan berkata, Masuk. Pintu dibuka, dan penjaga yang telah pergi sebelumnya berlari masuk lagi. Sangguan Kiyu tersenyum, bawa kartu ini ke ruang rekening dan kurangi 400 juta per mata ilahi. Iya. Penjaga itu mengambil kartu itu, berbalik, dan pergi dengan cepat. Setelah penjaga meninggalkan ruang VIP, pria kekar itu mengalihkan pandangannya, menoleh ke Sangguan Kiyu, dan berkata, Bolehkah saya ngobrol pribadi dengan Feng Zijun? Sangguan Kiyu terkejut, lalu dia tersenyum, Tentu saja, Anda bisa ngobrol. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan kartunya nanti. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Tunggu. Di mana api guntur sembilan matahari? Feng Zijun berteriak. Lihat ingatanku, aku hampir lupa. Sangguan Kiyu menepuk kepalanya, lalu melambaikan tangannya. Api guntur sembilan matahari muncul entah dari mana, terbang ke Feng Zijun, lalu pergi. Pria kekar itu segera maju, menutup pintu, lalu berjalan ke arah Feng Zijun. Melihat api guntur sembilan matahari, dia berkata tanpa daya, 400 juta per mata ilahi untuk hal seperti itu. Tuan muda, Paman Yong tidak mau untuk mengkritikmu, tapi kamu benar-benar boros. Feng Zijun menunduk dan berkata dengan rasa bersalah, Paman Yong, bisakah kamu berhenti? Oke, 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 aku akan berhenti. Tapi kamu tidak perlu khawatir, seseorang akan membayar sembilan matahari guntur api untuk kita. Pria kekar itu tersenyum. Apa maksudmu? Feng Zijun terkejut. Kali ini, saya datang untuk memberi Anda permata ilahi untuk membantu Anda, dan juga untuk membantu Anda membalasnya. Pria kekar itu berkata, cahaya dingin bersinar di matanya. Mata Feng Zijun berbinar dan dia bertanya, Apa maksudmu? Mereka yang berani melawan kita tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik, dan kali ini tidak terkecuali. Pria kekar itu mencibir. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Feng Zijun bertanya. Bunuh dia. Kata pria kekar itu. Apakah ini perintah kakek? Feng Zijun bertanya. Iya. Pria kekar itu menganggup dan bertanya, Apakah Anda tahu identitas orang itu? Aku tidak tahu. Namun, karena dia berani ribut denganku, menurutku identitasnya tidak sederhana. Kata Feng Zijun. Dia terlihat seperti apa? Kata pria kekar itu. Feng Zijun bertanya, Saya juga tidak tahu, tapi Peng An tahu. Oke. Pergi dan telepon Peng An, aku ingin tahu lebih banyak. Kata pria kekar itu. Oke. Feng Zijun menganggup dan hendak menyingkirkan api guntur sembilan matahari. Tetapi pada saat ini, api guntur sembilan matahari menghilang tanpa jejak. Hem. Wajah Feng Zijun dan pria kekar itu tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Segera setelah. Kekuatan spiritual mereka melonjak ke segala arah, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun di ruang VIP kecil ini. Keterlaluan? Ini sungguh keterlaluan. Siapa yang berani membuat onar di depan hidungku? Siapa itu? Pergi dari sini. Pria kekar itu meraung seperti guntur. Dalam sekejap, semua orang di pavilion harta karun terkejut. Kamar pribadi nomor 9. Dengan senyum bahagia, Qin Fei Yang melangkah ke kamar pribadi dan menutup pintu. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, Saudara Jiang, apakah Anda menemukan kabar baik? Saudara Huo tahu betul, mengapa bertanya lagi? Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan ke sisi Fire Lotus, duduk di kursi dengan ekspresi puas. Seperti yang diharapkan. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun, playboy seperti ini harus diberi pelajaran yang baik. Qin Fei Yang meminum seteguk teh, menoleh ke arah Huo Yi, dan berkata, Saudara Huo, saya juga mendengar mereka berbicara, seolah-olah mereka ingin menyakiti kita. Semuanya seperti yang diharapkan. Huo Yi menghela nafas. Qin Fei Yang bertanya, orang bernama Paman Yong itu, tahukah kamu siapa dia? Paman Yong. Huo Yi terkejut, dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang orang yang mengaum tadi? Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Orang ini tidak sederhana. Dia adalah murid terakhir kakek Feng Zijun, bernama Geyong. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat dewa kesuksesan kecil, dan dia sangat dipercaya oleh kakek Feng Zijun. Bahkan orang tua Feng Zijun memperlakukannya dengan hormat. Kata Huo Yi. 1955. Dewa Raja Muda. Api Lotus terkejut. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saudaraku, sepertinya kita mendapat masalah besar kali ini. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita tanpa bukti apapun? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Itu benar. Bahkan jika mereka bisa menutupi langit dengan satu tangan, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Huo Yi tersenyum. Dong. Saat ini, ada ketukan di pintu. Mereka bertiga berbalik untuk melihat ke pintu. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, mereka sangat cepat. Fire Lotus berkata, Saudaraku, kenapa kita tidak pergi dulu? Meninggalkan. Bukankah itu sama dengan mengaku? Jangan gugup. Diam saja. Aku akan menanganinya. Qin Fei Yang menepuk bahu Fire Lotus dan berkata, Masuk. Pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian putih memasuki ruangan. Itu adalah Sangguan Kiyu. Di belakang Sangguan Kiyu, Geyong dan Feng Zijun tampak murung. Sangguan Kiyu menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata, Kalian berdua tunggu di luar. Saya akan bertanya kepada mereka dulu. Tunggu. Feng Zijun mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tuan Muda Feng, apakah Anda punya bukti? Tidak ada bukti. Kamu hanya mengada-ada. Dan mereka bertiga adalah tamu paviliun harta karun. Aku tidak bisa menyinggung perasaan mereka karena tebakanmu yang tidak berdasar. Momong-momong, ini adalah paviliun harta karun, bukan istana surga ke-9. Anda harus mengikuti aturan paviliun harta karun. Kata Sangguan Kiyu dengan sentuhan dingin di matanya. Anda. Feng Zijun sangat marah. Geyong melambaikan tangannya dan berkata, Oke, lakukan saja apa yang dia katakan. Kami akan menunggu di luar. Saat dia berbicara, Geyong memandang Kin Feiyang dan dua lainnya dengan sedikit kecurigaan di matanya. Sangguan Kiyu memasuki ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Beraninya mereka mengusir kita. Itu keterlaluan. Feng Zijun sangat marah. Dia memandang Geyong dan bertanya dengan suara rendah, Paman Yong, apakah kamu ingat mereka? Sama sekali tidak. Geyong menggelengkan kepalanya. Feng Zijun terkejut. Bahkan jika kamu tidak mengenal mereka, bukankah mereka lebih misterius? Tidak-tidak-tidak. Saya pada dasarnya mengenal semua anak muda di wilayah utara yang memiliki status tertentu, tapi saya tidak memiliki kesan apapun terhadap ketiga orang ini. Ini hanya berarti satu hal. Geyong tersenyum. Apa? Feng Zijun bertanya. Geyong berkata, mereka tidak misterius. Mereka hanyalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Feng Zijun tertegun dan berkata, maksudmu mereka hanyalah tiga karakter kecil yang tidak mencolok. Itu benar. Geyong mengangguk. Bajingan, beraninya kamu menjadi begitu sombong padahal kamu tidak memiliki latar belakang. Feng Zijun tiba-tiba menyeringai. Di dalam kamar pribadi, Sangguan Kiyu memandang Kin Feiyang dan dua lainnya dan membungkuk sambil tersenyum, Sangguan Kiyu, pengurus pavilion harta karun, menyapa tuan muda dan nyonya muda. Kin Feiyang tiba-tiba tersenyum dan berkata, jadi itu adalah manajer pavilion harta karun. Saya tidak berani memanggil Anda tuan. Tuan muda, tolong panggil saya dengan nama saya. Sangguan Kiyu melambaikan tangannya. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu mengapa pramugara datang sendiri? Sangguan Kiyu berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menasihati Anda. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan. Kin Feiyang terkejut dan berkata sambil tersenyum, silakan, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Bolehkah aku bertanya apakah kalian bertiga sudah pergi sebelumnya? Tanya Sangguan Kiyu. Tidak. Kami sudah berada di sini selama ini dan tidak pernah pergi. Kata Kin Feiyang. Benar-benar. Kata Sangguan Kiyu. Tentu saja. Kin Feiyang mengangguk. Sangguan Kiyu berkata lagi, apakah kalian bertiga tahu bahwa api guntur sembilan matahari dicuri dari ruang VIP di lantai tiga? Apa? Api guntur sembilan matahari dicuri? Kin Feiyang dan dua lainnya berdiri, wajah mereka penuh keterkejutan. Sangguan Kiyu memandang Kin Feiyang dan dua lainnya. Apakah itu Kin Feiyang atau Huo Yi? Tapi, ekspresi terkejut di wajah mereka sama sekali tidak palsu. Adapun Fire Lotus, meskipun dia mengenakan topeng dan ekspresinya tidak terlihat, tidak ada jejak di matanya. Sepertinya bukan mereka. Gumam Sangguan Kiyu. Sebagai pengurus pavilion harta karun, dia sangat yakin dengan kemampuannya menilai orang. Tidak peduli siapa orang itu, tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, mereka tidak bisa lepas dari pandangannya. Tapi kalau bukan ketiganya, siapa lagi? Siapa yang berani mencuri dari treasure pavilion? Bang! Saat ini, pintu didobrak hingga terbuka, dan Feng Zijun masuk dengan marah. Sangguan Kiyu mengerutkan kening dan menatap Feng Zijun, berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Feng Zijun berkata, Sangguan Kiyu, izinkan saya memberitahu Anda, Anda tidak akan mendapatkan apapun dari mereka. Sangguan Kiyu berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Feng Zijun melirikin Feiyang dan dua lainnya dan mencibir, hanya ada satu cara untuk menghadapi orang fanatik seperti itu, siksa mereka. Beraninya kamu, kata Sangguan Kiyu dengan marah. Sangguan Kiyu, aku tahu kamu telah melihat banyak orang dan sangat yakin dengan penilaianmu. Tapi di dunia ini, ada banyak orang yang pandai berpura-pura. Akan ada saatnya kamu salah. Geyong menutup pintu dan memandang Sangguan Kiyu sambil tersenyum. Aku berkata, apa maksudmu? Pembalasan dendam. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan memandang Feng Zijun dan Sangguan Kiyu. Siapa kita? Siapa kamu? Apakah ada kebutuhan untuk membalas dendam padamu untuk masalah sekecil itu? Kami hanya membicarakan faktanya. Geyong tertawa, matanya penuh penghinaan. Jika Kin Feiyang tidak secara pribadi mendengar mereka berdua berdiskusi secara pribadi, dia akan sangat mempercayai omong kosong orang ini. Kamu bilang kita sedang membicarakan fakta, kan? Baiklah, mari kita bicarakan faktanya sekarang. Anda begitu yakin kami mencuri api guntur sembilan matahari? Bolehkah saya bertanya, di mana buktinya? Kata Kin Feiyang. Feng Zijun berteriak, hanya kamu yang bertarung bersamaku demi api guntur sembilan matahari di rumah lelang. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Begitukah caramu menilai? Sungguh konyol. Saya bukan satu-satunya yang menginginkannya di rumah lelang. Ada banyak orang lain yang juga berjuang untuk api guntur sembilan matahari. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah mereka semua adalah tersangka? Kin Feiyang mencibir. Feng Zijun berkata dengan marah, mereka memang bertarung, tapi kamu bertarung dengan sengit, bukan? Orang yang bertarung dengan sengit adalah orang yang mencuri api guntur sembilan matahari. Logika macam apa itu? Kamu pasti bodoh. Kin Feiyang berkata dengan geli. Anda. Feng Zijun memelototinya. Lupakan, lupakan saja. Aku tidak mau berdebat dengan orang idiot yang bodoh. Kin Feiyang tersenyum menghina dan memandang Geyong. Tuan, Anda pasti bodohkan. Mari kita bicara. Dimanakah api guntur sembilan matahari saat dicuri? Dan dimana kamu tadi? Feng Zijun hampir meledak amarahnya. Anda tidak mau berdebat. Siapa yang berdebat dengan siapa sekarang? Geyong juga mengerutkan kening dan berkata, Ruang VIP 1. Aku ada di sebelahmu. Itu benar. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Apa yang benar? Geyong curiga. Sangguan Kiyu juga memandang Kin Feiyang dengan curiga. Kin Feiyang memandang sangguan Kiyu dan bertanya, Manager, berapa tingkat kultifasi Geyong? Dewa perang tingkat rendah. Kata sangguan Kiyu jujur. Sangat kuat. Kin Feiyang memandang Geyong dengan kaget. Geyong tampak bangga. Kin Feiyang mencibir dalam hatinya. Dia terus melihat ke arah sangguan Kiyu dan bertanya, Manager, berapa tingkat kultifasi kita? Sangguan Kiyu memandang Kin Feiyang dan dua lainnya dan berkata, Kamu dan wanita ini adalah dewa perang tingkat rendah, Dan tuan muda ini adalah dewa perang tingkat tinggi. Itu benar. Dua dewa perang tingkat rendah dan satu dewa perang tingkat tinggi. Bisakah kita mencuri api petir sembilan matahari di depan kaisar ilahi tingkat rendah? Kata Kin Feiyang. Itu benar. Sangguan Kiyu bergumam. Perbedaan tingkat budidaya terlalu besar. Bahkan jika mereka bertiga memiliki kemampuan luar biasa, Mereka tidak bisa mencuri api petir sembilan matahari di depan Geyong Tanpa ada yang menyadarinya. Geyong mengerutkan kening dan menatap Kin Feiyang. Dia punya firasat buruk. Kaisar ilahi tingkat rendah. Keberadaan yang mengerikan. Aku khawatir bahkan jika kita memiliki benda luar angkasa, Kita tidak bisa mencuri api petir sembilan matahari. Lagi pula, kita berada di aulah harta karun. Bahkan jika kita meminjam keberanian dari surga, Kita tidak akan berani menimbulkan masalah di aulah harta karun. Kin Feiyang menghela nafas. Sangguan Kiyu menganggup dan berkata, Itu masuk akal. Menurutmu, apa maksud dibalik ini? Kin Feiyang melirik Geyong dan Feng Zijun. Dia merenung sejenak dan bertanya, Manajer, apakah Anda benar-benar ingin saya mengatakannya? Katakan saja. Kata Sangguan Kiyu. Kin Feiyang berkata, Oke, izinkan saya bertanya dulu. Ketika api petir sembilan matahari dicuri, Apakah manajernya ada di ruang VIP? Aku tidak. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Kin Feiyang bingung. Sangguan Kiyu berkata, Karena Geyong berkata dia ingin berbicara dengan Feng Zijun secara pribadi, Jadi aku pergi. Jadi begitu. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku mengerti. Geyong, Feng Zijun, Kalian berdua benar-benar pandai membuat rencana. Apa maksudmu? Feng Zijun bingung. Kegelisahan Geyong semakin kuat. Kin Feiyang memandang Feng Zijun dan berkata dengan marah, Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Sebelumnya di rumah lelang, Aku membuatmu malu, Dan karena kamu menyimpan dendam di hatimu, Kamu sengaja mengadakan acara ini bersama Geyong untuk menjebak kami. Mengjebak kami. Sang Guan Kiyu tercengang. Setelah mendengar ini, Feng Zijun juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, Dia langsung berteriak, Omong kosong. Omong kosong. Lalu kenapa kamu mengirim Sang Guan Kiyu pergi? Kin Feiyang mencibir. Suruh aku pergi. Sang Guan Kiyu mengerutkan kening. Iya. Mereka mengirimmu pergi. Karena jika kau ada di sana, Mereka tidak akan bisa memalsukan adegan pencurian api petir sembilan matahari. Faktanya, Mereka memalsukan pencurian api petir sembilan matahari untuk membalas dendam padaku. Mereka juga memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Kata Kin Feiyang. Itu masuk akal. Api petir sembilan matahari telah dicuri dari pavilion harta karun, Jadi pavilion harta karun tidak bisa lepas dari kesalahannya. Demi reputasi pavilion harta karun, Kamu pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Kemudian, Mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menghasutmu agar menyingkirkan kami. Setelah Huo Yi selesai, Dia memandang Geyong dan Feng Zijun dan mencibir, Rencana yang brilian, Saya mengaguminya. Kamu memfitnahku. Feng Zijun berteriak dengan marah. Geyong juga sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dialah yang akan disalahkan. Dia memandang sangguan Kiyu dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu percaya kata-kata mereka? Sangguan Kiyu merenung sejenak, Lalu menatap Geyong dan berkata, Dengan kekuatan dan statusmu, Aku yakin tidak ada orang di sini yang berani mencuri darimu, Jadi aku harus mempercayainya. Setelah itu, Sangguan Kiyu menambahkan, Lagi pula, Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak menemukan benda seperti Space Define Item di ruang VIP. Tanpa Space Define Item, Siapa yang bisa menyelinap ke ruang VIP? Hati Geyong bergetar. 1956 Kinfei yang memandang mereka berdua dan mencibir. Feng Zijun, Tuan Geyong, Tidak ada yang ingin Anda katakan sekarang, kan? Anda. Feng Zijun sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka bertiga, Tapi dia tidak menyangka mereka akan mempermalukan mereka hanya dengan beberapa kata. Sangguan Kiyu berkata dengan suara rendah, Feng Zijun, Geyong, Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, Tapi aku menyarankan kamu untuk tidak menyeret pavilion harta karun ke dalam ini. Feng Zijun berkata dengan cemas, Sangguan Kiyu, Mereka hanya berpura-pura menjadi pencuri. Jangan tertipu. Kinfei yang berkata, Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun yang berpura-pura menjadi pencuri. Anda. Feng Zijun sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Cukup. Geyong berteriak dingin. Dia memandang Kinfei yang dan dua lainnya dan mencibir. Kamu bagus. Kami mengaku kalah kali ini, Tapi masih ada waktu. Mari kita tunggu dan lihat. Kinfei yang berkata dengan marah, Manager, Apakah Anda melihatnya? Mereka putus asa dan mengancam kita. Sangguan Kiyu melirik Geyong dan Feng Zijun dan berkata, Mereka bertiga sekarang menjadi tamu pavilion harta karun, Jadi saya harap Anda dapat memiliki kesadaran. Jangan khawatir. Kami tidak akan melakukan apapun terhadap mereka di pavilion harta karun. Tetapi sulit untuk mengatakannya begitu mereka meninggalkan pavilion harta karun. Feng Zijun, ayo pergi. Geyong tersenyum dingin, berbalik, dan membanting pintu. Feng Zijun mengikuti di belakangnya dan berkata pada dirinya sendiri, Paman Yong, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Apalagi yang kamu mau? Jika kita melanjutkannya, itu hanya akan menyperburuk keadaan. Ini salahku. Aku meremehkan mereka bertiga. Mereka sangat cerdik. Geyong berkata secara telepati. Setelah mereka berdua pergi, Sangguan Kiyu memandang Kin Feiyang dan dua lainnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf telah membuatmu takut. Tidak, tidak, tidak. Kami harus berterima kasih kepada Anda, Manager. Jika Anda membela kami, saya khawatir kami akan dibunuh oleh mereka hari ini. Kin Feiyang dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh terima kasih. Kamu terlalu baik. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa melanjutkan. Aku pergi. Hati-hati, pramugara. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata. Setelah Sangguan Kiyu pergi, Fire Lotus buru-buru menutup pintu. Dia menepuk dadanya dan berbisik. Kamu membuatku takut setengah mati. Apa yang menakutkan tentang itu? Kin Feiyang terdiam. Tidak semua orang sepertimu. Api Lotus cemberut. Aku. Kin Feiyang terkekeh dan berkata, sebenarnya, yang paling kuat adalah Saudara Huo. Saudara Jiang, kata-katamu terlalu berlebihan bagiku. Sepanjang seluruh proses, aku hanya mengucapkan satu kalimat. Kau lah yang mengucapkan sisanya. Jika kamu luar biasa, maka Saudara Jiang lah yang luar biasa. Huo Yi tertawa. Baiklah, berhentilah saling menyanjung. Kalian semua sama saja. Fire Lotus memutar matanya ke arah keduanya. Kin Feiyang dan Huo Yi saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Fire Lotus berkata, Saudaraku, kita tidak menggunakan kristal ilahi itu. Haruskah kita mengembalikannya kepada kakak Huo Yi? Memang benar, kita tidak membutuhkannya. Kin Feiyang tersenyum dan mengeluarkan cincin interspatial. Dia menyerahkannya kepada Huo Yi dan berkata, Terima kasih. Terima kasih kembali. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengambil cincin interspatial dan menghancurkan iou tersebut. Istana Surga ke-9 Di aula yang megah. Seorang lelaki tua berambut merah duduk di singgah sana. Auranya tak terduga. Saat ini, dia sedang melihat dua orang di bawahnya dengan marah. Dua orang yang berdiri di bawahnya adalah Ge Yong dan Feng Zijun. Keduanya menundukkan kepala dan gemetar ketakutan. Mereka tidak berani menatap lelaki tua berambut merah itu. Seseorang yang bisa membuat mereka begitu takut pasti adalah kepala balai sumber daya istana langit ke-9. Kerja bagus. Kamu menggunakan 400 juta kristal dewa untuk membeli sekumpulan api petir sembilan matahari. Yang paling lucu adalah kristal itu direnggut. Feng Zijun, kerja bagus. Aku bangga mempunyai keturunan sepertimu. Dan kamu, Ge Yong. Dewa kesempurnaan kecil yang agung sebenarnya sedang dipermainkan oleh tiga bocah nakal yang masih basah kuyuk. Kamu benar-benar memberikan wajah pada orang tua ini. Pria tua berambut merah itu memecah kesunyian dan tertawa marah pada keduanya. Tuan, kami tahu kesalahan kami. Kakek, kami juga tahu kesalahan kami. Keduanya bergidik dan dengan cepat berlutut di tanah. Kesalahan apa yang kamu buat? Itu semua salahku. Aku tidak mengajarimu dengan baik dan membuatmu digoda di luar. Kamu telah mempermalukan dirimu sendiri. Benar, ini semua salahku. Aku malu. Orang tua berambut merah itu tersenyum, tapi senyumannya menakutkan. Ge Yong dan Ge Yong merasa bulu kuduk mereka berdiri. Kakek, aku minta maaf. Ge Yong menunduk dan berkata dengan wajah menyalahkan diri sendiri. Saya minta maaf. Pria tua berambut merah itu terkekeh. Tapi tiba-tiba, dia membanting telapak tangannya kesandaran tangan kursi dan mendarat di depan Feng Zijun. Dia menamparkan wajah Feng Zijun. Feng Zijun langsung terbang dan berpura-pura kepalanya berdarah. Apa gunanya minta maaf? Biar ku beritahu padamu, ini bukan aib bagimu. Ini aib bagi orang tua ini dan orang tuamu. Katakan padaku, setelah melakukan hal bodoh seperti itu, bagaimana kamu ingin lelaki tua ini dan orang tuamu menghadapi dunia di masa depan? Hadapi murid istana sembilan surga. Pria tua berambut merah itu meniup janggutnya dan melotot. Dia sangat marah. Kakek, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Mohon maafkan aku kali ini. Feng Zijun mengabaikan darah di wajahnya dan merangkak ke arah lelaki tua berambut merah itu dan memohon. Enyahlah. Pergi dan renungkan kesalahanmu. Tanpa perintah orang tua ini, kamu tidak diperbolehkan keluar setengah langkah dari ruang budidaya. Teriak lelaki tua berambut merah itu. Iya-iya-iya. Feng Zijun menganggup dan berlari keluar. Hanya Geyong yang tersisa. Geyong juga sangat gugup. Dahinya berkeringat. Orang tua berambut merah itu memandang Geyong dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bangun. Setelah beberapa waktu, lelaki tua berambut merah itu berbalik dan berjalan menuju singgah sana. Dia duduk di atasnya dan menatap Geyong. Iya. Geyong menjawab dengan hormat dan menatap lelaki tua berambut merah itu. Orang tua berambut merah bertanya, siapakah ketiga orang itu? Geyong berkata, murid tidak mengenal mereka. Menurut tebakan murid, mereka pastilah orang-orang yang datang ke kota Naga Langit untuk pertama kalinya. Orang tua berambut merah itu berkata, kalau begitu, mudah saja. Temukan kesempatan untuk menghilangkannya. Kali ini, tidak akan ada kecelakaan apapun. Selain itu, jangan biarkan siapapun melihatnya. Murid mengerti. Geyong mengangguk. Orang tua berambut merah itu bertanya lagi, bagaimana kabar Gongsi Feng. Geyong berkata, dia diam-diam masih melakukan hal-hal seperti membunuh orang demi uang. Tapi selain itu, dia cukup jujur. Jujur. Huff. Keberadaannya memalukan keluarga Fengku. Orang tua berambut merah itu mendengus dingin. Guru, maafkan murid ini karena telah menyinggung Anda. Sebenarnya, dibandingkan dengan Feng Zijun, karakter dan kepribadian Gongsi Feng jauh lebih baik. Kata Geyong. Tentu saja orang tua ini tahu. Tapi tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi anak haram. Keluarga Fengku tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Kata lelaki tua berambut merah itu. Mendesah. Geyong hanya bisa menghela nafas. Lelaki tua berambut merah itu berkata, singkatnya, identitasnya sebagai anak haram tidak bisa diungkap. Apalagi identitas ibunya, tidak ada yang boleh mengetahuinya. Iya. Geyong mengangguk. Pergi. Orang tua berambut merah itu melambaikan tangannya. Murid ini akan pergi. Geyong membungku hormat dan berbalik untuk pergi. Juga di Istana Sembilan Surga, di ruang pelatihan. Seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di ruang pelatihan dengan ekspresi terkejut. Orang ini adalah Gong Zifeng. Di udara di depan Gong Zifeng, ada dua sosok. Mereka adalah dua pria kuat setingkat Dewa Perang. Sesaat kemudian, Gong Zifeng akhirnya sadar kembali. Melihat kedua pria itu, dia bertanya, Apakah kamu yakin? Tentu saja. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh kota Naga Langit. Kedua pria itu mengangguk. Haha. Gong Zifeng mengangkat kepalanya dan tertawa, Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka, kakak saya membuat kesalahan besar. Ini bagus, ini bagus. Iya. Feng Zifeng membuat kesalahan besar, kakekmu Feng Yuan tidak akan melepaskannya dengan mudah kali ini. Kata kedua pria itu. Mendesah. Mendengar ini, Gong Zifeng menghela nafas panjang. Gong Zifeng, kenapa kamu menghela nafas? Kedua orang itu tidak mengerti. Meskipun Feng Zifeng melakukan kesalahan dan mempermalukan keluarga Feng, dia berbeda dari saya. Jika itu aku kali ini, aku pasti sudah mati. Tapi Feng Zifeng, bajingan tua itu, paling banyak, dia akan dimarahi beberapa kali dan menghadap tembok selama beberapa hari. Gong Zifeng menggelengkan kepalanya. Gong Zifeng. Kedua pria itu memandang Gong Zifeng dengan rasa kasihan di mata mereka. Baiklah, kamu tidak perlu menatapku dengan mata menyedihkan. Aku masih percaya bahwa emas akan bersinar cepat atau lambat. Gong Zifeng tersenyum. Iya. Kedua pria itu mengangguk. Gong Zifeng bertanya, apakah kamu melihat orang yang menipu Feng Zijun? Tidak. Mereka berada di kamar pribadi dan tidak bertemu satu sama lain. Mungkin hanya sangguan Qiyu yang melihat mereka. Kata kedua pria itu. Gong Zifeng merenung sejenak dan berkata, cari kesempatan untuk bertemu mereka. Temui mereka untuk apa? Kedua pria itu curiga. Gong Zifeng tersenyum dan berkata, apakah kamu belum pernah mendengar pepatah ini? Musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi begitu. Tetapi bukankah akan sedikit mendadak jika kita tiba-tiba bertemu dengan mereka? Kedua pria itu mengerutkan kening. Cari alasannya, maka itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Kata Tuan Muda Feng. Alasan apa? Kedua pria itu bertanya. Aku tahu karakter bajingan tua itu. Kali ini, dia telah mempermalukan Feng Zijun di depan umum. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Gong Zifeng mencibir. Salah satu dari mereka berkata, Gong Zifeng, maksudmu Feng Zijun akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Itu benar. Segera pergi, jangan lewatkan kesempatan ini, dan bersikaplah ramah. Gong Zifeng mengingatkan. Kami sekarang berada di gang dekat pavilion harta karun. Kami tidak akan melewatkannya. Kedua pria itu tertawa. Sangat bagus. Saya juga akan pergi dan, menunjukkan kepedulian, pada Feng Zijun dan melihat betapa menyedihkannya dia sekarang. Gong Zifeng tersenyum mengejek, mematikan kristal gambar, bangkit, dan keluar dari ruang budidaya. Kamar pribadi nomor sembilan. Kin Feiyang dan Huo Yi sedang minum teh dan mengobrol sambil memperhatikan pelelangan di luar. Mereka seperti dua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mengobrol dengan gembira. Saudara Jiang, menurutku tidak ada hal baik yang tersisa. Mengapa kita tidak pindah tempat dan minum lagi? Huo Yi menyarankan. Saya punya ide yang sama, tapi saya ingin menunggu lebih lama lagi. Kin Feiyang tersenyum. Mereka memiliki api guntur sembilan matahari dan bunga hantu. Mereka hanya kekurangan kayu hantu dan buah kematian. Jika nanti ada lelang, bukankah mereka akan melewatkannya? Oke. Huo Yi menganggup dan tersenyum. 1957. Dong Dong. Saat Kin Feiyang dan Huo Yi menyelesaikan percakapan mereka, serangkaian ketukan datang dari pintu. Hem. Kin Feiyang dan dua lainnya saling memandang, jejak kecurigaan muncul di mata mereka. Mungkinkah itu Feng Zijun lagi? Masuk. Mata Kin Feiyang berkedip sedikit, dan dia tersenyum tipis. Dua pria berotot mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ini. Kin Feiyang tercengang. Bagaimana bisa keduanya? Huo Yi mengirimkan suaranya, saudara Jiang mengenal mereka. Hem. Keduanya adalah bawahan bangsawan muda Feng. Kin Feiyang berpikir dalam hati. Kedua pria berotot itu memasuki ruangan dan menutup pintu, memandang ke arah ketiganya, mereka membungkuk, salam, bangsawan muda dan nona muda. Kin Feiyang bertanya dengan curiga, kalian berdua. Meskipun dia mengenal keduanya, mereka tidak mengenalnya, karena saat itu dia menggunakan identitas Wang Dacuan. Salah satu pria berotot itu berkata, saya Mo San, ini adik laki-laki saya, Mo Yun, kami adalah bawahan bangsawan muda Feng. Bawahan bangsawan muda Feng. Kin Feiyang berpura-pura terkejut dan memandang keduanya, bertanya, kalian berdua bersaudara. Ya. Keduanya mengangguk. Kin Feiyang menilai keduanya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian berdua di sini untuk membantu Feng Shijun melawan ketidakadilan? Tidak-tidak-tidak. Keduanya dengan cepat melambaikan tangan. Jangan bermain-main denganku. Siapa di kota naga langit yang tidak mengetahui bahwa bangsawan muda Feng adalah adik laki-laki Feng Shijun? Kin Feiyang mendengus dingin. Bangsawan muda salah paham. Keduanya buru-buru berkata, tampak cemas. Salah paham. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku kenapa kamu ada di sini? Kata Kin Feiyang. Mo San berkata, kami di sini untuk mengingatkan kalian bertiga bahwa Feng Yuan mungkin akan menyakiti kalian bertiga, harap berhati-hati. Siapa Feng Yuan? Kin Feiyang curiga. Mo San berkata, Feng Yuan adalah kakek Feng Shijun. Jadi begitu. Kin Feiyang mengangguk menyadari, dan berkata dengan curiga, kalau begitu aku bingung. Feng Yuan adalah kakek Feng Shijun, jadi tentu saja dia juga kakek Gong Shifeng. Sebagai bawahan Gong Shifeng, Mengapa kamu datang ke sini untuk memberitahunya? Bermain di. Tidak nyaman bagi kami untuk membicarakan detailnya. Singkatnya, kami bukan musuhmu. Selamat tinggal. Begitu Mo San selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Setelah melihat mereka berdua pergi, Huo Yi menoleh ke arah Kin Feiyang dan mengerutkan kening, aneh, apa yang ingin dilakukan bangsawan muda Feng ini? Saudara Huo, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Gong Shifeng sebenarnya adalah anak haram. Biasanya, apakah itu kakak laki-laki, kakak perempuan, atau kakeknya, mereka tidak menyukainya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Apa? Dia anak haram. Huo Yi tercengang. Kin Feiyang melihat ekspresi Huo Yi dan tersenyum, bahkan saudara Huo tidak tahu. Sepertinya masalah ini adalah rahasia. Sungguh tak terduga. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu, dan malam pun tiba. Lelang akhirnya berakhir. Namun, apa yang diinginkan Kin Feiyang dan Mo San tidak muncul? Meski sudah siap mental, keduanya tetap kecewa. Ayo pergi. Kin Feiyang berkata sambil berdiri. Mereka bertiga meninggalkan pavilion harta karun. Di malam hari, kota Naga Langit semakin semarak. Hal ini terutama berlaku di rumah pelacuran, di mana suara kepodang dan burung layang-layang dapat terdengar, dan orang-orang dapat minum dan bernyanyi. Pada saat yang sama ketika mereka bertiga meninggalkan pavilion harta karun, ada bayangan hitam yang bersembunyi di balik bayangan sepanjang waktu, mengikuti mereka. Huo Yi tersenyum, Saudara Jiang, tahukah kamu restoran mana yang paling terkenal di kota Naga Langit? Aku tidak tahu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Restoran Sitar Giok. Kata Huo Yi. Apakah ini sangat menarik? Kin Feiyang penasaran. Tentu saja. Ada perbedaan mendasar antara restoran Jade Sider dan restoran lainnya. Restoran lain biasanya dipenuhi dengan romansa dan kemewahan. Tapi restoran Jade Sider ini adalah tempat yang elegan dan tenang. Huo Yi tersenyum. Kin Feiyang tersenyum, agar Saudara Huo memujinya seperti itu, itu pasti luar biasa. Saya benar-benar ingin melihatnya. Huo Yi berkata, Baiklah, saya akan memimpin. Anda yang teraktir. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saudaraku, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Huo Lian melirik ke gang yang gelap dan berkata dengan suara rendah. Kin Feiyang tersenyum, kamu agak lambat menyadarinya sekarang. Eh. Teratai api tercengang. Dia memandang Kin Feiyang dan Huo Yi dan menemukan bahwa mereka berdua sedang tersenyum. Dia bertanya dengan heran, Kalian sudah. Saat kita meninggalkan pavilion harta karun, aku sudah menyadari ada seseorang yang mengikuti kita. Hanya saja aku tidak mengatakan apapun. Kin Feiyang tersenyum tipis. Orang ini pasti antek Feng Yuan. Sepertinya Mosan dan Huo Yi benar. Feng Yuan ini tidak akan membiarkan ini begitu saja. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun orang-orang Feng Yuan tidak berani mengambil tindakan melawan mereka di depan umum, selama mereka meninggalkan kota naga langit, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak sakit kepala setelah mendapat masalah sebesar itu. Huo Yi mengirimkan transmisi suara, Saudara Jiang, saya ingin bertanya, bagaimana rencana Anda menangani masalah ini? Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Kin Feiyang tertawa, tanpa sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Haha. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Dibandingkan dengan temperamen Saudara Jiang, aku benar-benar kurang. Huo Yi tertawa. Titik. Restoran Jadezider juga terletak di pusat kota Naga Langit. Jaraknya hanya sekitar belasan mil dari paviliun Harta Karun. Itu adalah bangunan antik. Di bawah pimpinan Huo Yi, mereka bertiga dengan cepat sampai di pintu masuk restoran Jadezider. Sebelum mereka masuk, mereka sudah bisa mendengar suara merdusitar. Kalian bertiga, silakan masuk. Seorang wanita berpakaian klasik menyambut mereka dengan senyuman di wajahnya, memberikan perasaan nyaman dan intim. Mereka bertiga masuk ke restoran Jadezider. Tata letak dan dekorasi tempat ini juga unik. Tidak ada kamar mandiri dari lantai 1 hingga lantai 5. Sebaliknya, ada deretan kursi pribadi. Di kedua sisi koridor, terdapat pot-pot bunga berwarna putih secara berkala, mengeluarkan wangi yang menyengat di lubang hidung. Selain itu, tidak ada dekorasi yang indah, juga tidak ada sedikitpun kemewahan. Segalanya tampak sederhana. Lantai 6 hingga 10 merupakan tempat istirahat dan tidur. Huo Yi berkata dengan suara rendah, Saudara Jiang, ada peraturan di restoran Jadezider. Saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda tidak diperbolehkan minum, menimbulkan masalah, atau berkelahi. N. Qin Fei yang menganggup dan melihat sekeliling. Ada lebih dari seribu kursi pribadi di lantai 1 hingga lantai 5. Tapi saat ini, sudah hampir penuh. Namun meski begitu, dibandingkan hirup pikuk restoran lain, tempat ini sangat sepi. Selain suara sitar yang bergema di telinga, sulit untuk mendengar suara lainnya. Semua orang sengaja merendahkan suaranya saat berbicara. Dan orang-orang di sini pada dasarnya adalah pria dan wanita muda. Qin Fei yang bahkan melihat banyak murid istana sembilan surga. Qin Fei yang dengan curiga berkata, Saudara Huo, mengapa saya merasa ini adalah tempat untuk membicarakan cinta? Saudara Jiang memiliki penglihatan yang bagus. Huo Yi tertawa dengan suara rendah, tawanya sangat menyedihkan. Qin Fei yang memutar matanya. Namun tempat sepi seperti itu memang cocok bagi anak muda untuk berbincang tentang cinta. Tunggu. Kenapa dia bilang anak muda? Saat ini, bukankah dia juga seorang pemuda di masa jayanya? Di bawah bimbingan wanita berpakaian klasik, mereka bertiga naik ke lantai empat dan berjalan ke kursi pribadi yang bersandar di pagar. Dari sini, mereka dapat melihat dengan jelas situasi di lantai satu di bawah. Qin Fei yang dan Huo Yi duduk berhadapan. Fire Lotus duduk di sebelah Qin Fei yang. Segera. Seorang pelayan membawakan anggur dan makanan. Qin Fei yang dan Huo Yi sedang minum anggur ketika mereka mendengar suara sitar. Suara sitar yang indah bagaikan air mengalir, tidak cepat dan tidak lambat. Itu membuat hati seseorang tanpa sadar menjadi tenang. Siapa orang yang memainkan sitar ini? Fire Lotus dengan curiga menjulurkan kepalanya dan melihat ke lantai sepuluh di atas. Suara sitar berasal dari sebuah ruangan di lantai sepuluh. Namun pintunya tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat orang yang sedang bermain sitar. Orang yang memainkan sitar ini adalah pemilik pavilion sitar giok. Tapi dia memiliki identitas lain, dan identitas ini sangat menakutkan. Huo Yi tersenyum misterius. Fire Lotus tanpa daya berkata, Saudara Huo Yi, tidak bisakah kamu membuat kami dalam ketegangan? Harus menjaga sedikit misteri, kalau tidak, tidak akan ada kejutan. Huo Yi tersenyum. Fire Lotus cukup tertekan. Qin Fei yang berkata, omong-omong tentang bermain sitar, saya kenal seseorang. Musik sitarnya tidak lebih buruk dari pemilik pavilion sitar giok. Huo Yi terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa? Seseorang yang lebih tua dariku. Dari segi senioritas, dia bisa dianggap sebagai nenek buyut. Kata Qin Fei yang. Orang yang dia bicarakan tentu saja adalah Qin Ruo Shuang. Ketika Qin Ruo Shuang berada di pavilion naga phoenix, dia menarik kekaguman dari banyak talenta muda. Tingkat nenek buyut. Saudara Jiang, apakah kamu bercanda? Bagaimana seorang wanita tua bisa dibandingkan dengan pemilik pavilion sitar giok? Huo Yi berkata dengan tidak senang. Wanita tua. Wajah Qin Fei yang berkedut. Pada saat yang sama. Di kastil kuno, Qin Ruo Shuang membuka matanya, wajah cantiknya penuh amarah. Dia sebenarnya memanggilnya wanita tua. Sungguh tidak masuk akal. Fire Lotus juga menutup mulutnya di samping. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Huo Yi memandang keduanya dengan curiga. Tidak-tidak. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Saat dia selesai berbicara, Qin Fei yang sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke bawah ke pintu di lantai pertama. Fire Lotus dan Huo Yi juga melihat ke bawah dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berusia 25 atau 26 tahun berjalan ke lantai pertama aula. Seharusnya itu dia. Huo Yi bergumam. Qin Fei yang mengangguk. Budidaya pemuda berpakaian hitam itu tidak biasa. Dia adalah dewa perang tingkat besar. Setelah memasuki aula, pemuda berpakaian hitam melihat sekeliling dengan wajah tanpa ekspresi, lalu menemukan kamar pribadi di lantai pertama dan minum dalam diam. Namun, matanya sesekali melirik Qin Fei yang dan dua lainnya. Mata Fire Lotus berkilat dingin dan berkata, meskipun itu bukan ancaman bagi kita sekarang, tidak enak rasanya diawasi seperti ini. Jangan terburu-buru. Qin Fei yang tersenyum tipis dan bertanya kepada Huo Yi, Saudara Huo, bagaimana biasanya Anda mendapatkan batu jiwa? Batu jiwa. Huo Yi tercengang. Dia mengambil cangkir anggurnya dan meminumnya dalam sekali teguk, lalu menghela nafas, tidak mudah mendapatkan batu jiwa. Mengapa kamu mengatakan itu? Qin Fei yang curiga. Kamu juga melihatnya. Bahkan pavilion harta karun menggunakan kristal ilahi untuk berdagang, jadi sangat sulit untuk mendapatkan batu jiwa. Kata Huo Yi. Qin Fei yang mengerutkan kening, pasti ada jalan, kan? Dengan batu jiwa yang cukup, kekuatan setiap orang akan dapat meningkat dengan cepat. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkan batu jiwa. Batu jiwa tidak ternilai harganya. Kalaupun ada, tidak ada yang akan menjualnya. Ambil contoh pavilion harta karun. Sejauh yang saya tahu, mereka tidak hanya memiliki batu jiwa, tetapi mereka juga memiliki urat jiwa. Tetapi mereka tidak menggunakan batu jiwa untuk berdagang. Kecuali ada harta karun yang mereka hargai. Kata Huo Yi. 1958. Hal-hal penting. Qin Fei yang menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Yi tersenyum dan berkata, Tentu saja, ada jalan pintas. Jalan pintas apa? Qin Fei yang menatap Huo Yi. Bakar, bunuh, dan rampas. Kata Huo Yi. Eh. Qin Fei yang tercengang. Api lotus juga tercengang. Membakar, membunuh, dan menjarah. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide bodoh seperti itu? Lihat betapa gugupnya kamu. Aku hanya bercanda. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, jalan pintas terbaik untuk mendapatkan batu jiwa adalah dengan memasuki istana Empyrean. Ceritakan lebih banyak padaku. Kata Qin Fei yang. Di istana Empyrean, meskipun kamu adalah murid luar, kamu bisa menerima 10 batu jiwa setiap bulannya. Murid batin bisa menerima lebih banyak lagi. Mereka bisa menerima 50 batu jiwa setiap bulannya. Tentu saja, para jenius istana Empyrean, seperti Feng Zijun, bisa menerima lebih banyak batu jiwa setiap bulannya. Selain itu, kamu juga bisa menukar ramuan berharga dengan batu jiwa. Di pavilion harta karun, bahkan tumbuhan paling berharga pun hanya bisa ditukar dengan kristal ilahi. Istana Empyrean akan membagikan misi setiap hari. Selama kamu menyelesaikan misi ini, kamu bisa mendapatkan banyak batu jiwa. Huo Yi menyelesaikannya dalam satu tarikan nafas, wajahnya penuh kerinduan. Perawatan yang bagus. Pantas saja semua orang di wilayah utara ingin memasuki istana Empyrean. Qin Fei yang bergumam. Sejujurnya, saudara Jiang, saya memasuki istana Empyrean untuk mendapatkan batu jiwa. Huo Yi menghela nafas. Masuk akal. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, apakah ada kekuatan lain di wilayah utara selain istana Empyrean? Iya. Kekuatan itu adalah pavilion harta karun. Jangan meremehkan pavilion harta karun hanya karena ini adalah tempat perdagangan. Tidak hanya di wilayah utara, tetapi juga di makam timur, gurun barat, hutan belantara selatan, dan bahkan tanah suci. Jadi, bahkan para raksasa istana Empyrean pun takut pada pavilion harta karun. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei yang berkata, pantas saja sangguan kiyu berani memarahi Feng Shijun. Sangguan kiyu tidak bisa diremehkan. Meskipun dia hanya manajer pavilion harta karun, gurunya adalah master pavilion harta karun yang terkenal. Dari segi status, Feng Shijun seperti ini di depannya. Huo Yi mengulurkan kelingkingnya dan tersenyum. Qin Fei yang dan teratai api saling memandang. Sejujurnya, sebelum ini, mereka tidak menganggap sangguan kiyu sehebat itu. Namun siapa sangka statusnya begitu tinggi? Menjadi murid dari pemimpin pavilion-pavilion harta karun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Feng Shijun. Tunggu. Pengeluaran bulanan Istana Sembilan Surga sangat tinggi, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak batu jiwa. Qin Fei yang memandang Huo Yi dengan curiga. Tentu saja itu adalah garis jiwa. Rumornya, separuh jiwa di wilayah utara berada di Istana Ninihaven. Menurutmu berapa banyak batu jiwa yang mereka miliki? Kata Huo Yi. Ini terlalu mengejutkan. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, lalu siapa yang memiliki urat jiwa ini? Semua sumber daya Istana Sembilan Surga dikendalikan oleh Master Balai Sumber Daya. Kata Huo Yi. Artinya sudah jelas, Feng Yuan lah yang mengendalikan garis jiwa. Saudaraku, jika kita mendapatkan garis jiwa ini, menurutmu apakah kita tidak perlu khawatir tentang batu jiwa selama sisa hidup kita? Api lotus berbisik. Qin Fei yang dan Huo Yi mendengar ini dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi kusam. Set. Setelah Huo Yi sadar kembali, dia segera memberi isyarat diam ke arah Huo Lian dan mentransmisikan suaranya. Adik Huo Lian, kamu benar-benar tidak akan beristirahat sampai kamu mengejutkan orang sampai mati. Nak, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani punya ide tentang jiwa Istana Sembilan Surga. Qin Fei yang juga tersenyum pahit. Api lotus tersenyum malu. Qin Fei yang berkata lagi, namun, kita bisa berkembang ke arah ini. Apa? Huo Yi tercengang lagi. Fire lotus juga memandang Qin Fei yang dengan kaget. Qin Fei yang diam-diam tertawa, apa yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Istana Sembilan Surga saja tidak bisa membuatku takut. Kalian bersaudara adalah dua orang yang tidak takut pada apapun. Aku sangat yakin. Sepertinya aku harus menjaga jarak darimu di masa depan. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan dibunuh olehmu. Huo Yi tersenyum pahit. Aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Istana Sembilan Surga adalah keberadaan yang menakutkan. Bahkan jika aku meminjam keberanian dari surga, aku tidak akan berani memprovokasi mereka. Kata Qin Fei yang. Bercanda. Huo Yi sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, menurutku kamu tidak bercanda. Qin Fei yang tertawa tanpa sadar. Dia memegang cangkir anggur dan menyesapnya sambil memperhatikan pemuda berpakaian hitam di lantai pertama. Tiba-tiba, matanya bersinar saat dia mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di cangkir. Kemudian, dia meletakkan cangkirnya dan memandang Huo Yi sambil tersenyum, Saudara Huo, tiba-tiba saya memikirkan sesuatu yang harus saya urus. Huo Yi tertegun, lalu mengangguk, apakah Anda memerlukan bantuan? Ini masalah kecil, tidak perlu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Huo Yi berkata, sayang sekali, awalnya saya ingin minum bersama Saudara Jiang. Perjalanan masih panjang. Qin Fei yang tertawa. Itu benar. Kalau begitu mari kita buat jembatan kontrak agar kita bisa saling menghubungi di masa depan. Huo Yi mengeluarkan kristal gambar itu. Baiklah. Qin Fei yang juga mengeluarkan kristal gambar. Segera. Jembatan kontrak telah selesai. Qin Fei yang menyimpan kristal gambar itu, berdiri dan menatap Fire Lotus sambil tersenyum, ayo pergi. Saudara Huo Yi, selamat tinggal. Fire Lotus berdiri, tersenyum lembut dan sopan pada Huo Yi, lalu segera pergi bersama Qin Fei yang. Setelah Qin Fei yang dan Huo Yi keluar dari gedung Jadezidar, pemuda berpakaian hitam juga meletakkan lusinan kristal roh dan buru-buru pergi. Menarik. Huo Yi melihat ke pintu di lantai pertama, dan senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Titik. Di jalanan, Qin Fei yang berjalan tanpa menoleh ke belakang. Fire Lotus dengan curiga bertanya, Qin Dage, kita akan pergi kemana? Di luar kota. Qin Fei yang setuju dalam hatinya. Lalu, dia terdiam, matanya berbinar. Fire Lotus melihat profil samping Qin Fei yang, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Meski mereka sudah lama bersama, dia tidak bisa melihat pria di depannya. Seolah-olah ada selubung yang menutupi tubuhnya. Pemuda berpakaian hitam bersembunyi di kegelapan, memperhatikan Qin Fei yang dan Huo Yi. Segera. Gerbang kota barat memasuki garis pandang Qin Fei yang. Qin Fei yang tidak berhenti dan langsung keluar kota. Dan para penjaga tidak memeriksa orang-orang yang keluar kota. Setelah meninggalkan kota, Qin Fei yang melirik pegunungan di depannya, lalu mengambil Fire Lotus dan mempercepatnya, melewati dataran tanpa menoleh ke belakang, dan menghilang ke dalam pegunungan dan hutan. Pemuda berpakaian hitam juga mengikuti sampai ke dalam hutan. Namun, dia menemukan bahwa orang itu sebenarnya sudah pergi. Dia melompat dan berdiri di dahan pohon besar, mengamati hutan lebat di depannya, dan perlahan mengerutkan kening. Di mana orangnya? Kenapa dia pergi? Setelah mengikuti sekian lama, kamu pasti lelah. Tapi tiba-tiba, suara dingin terdengar di belakang pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, gumpalan darah seperti kilat menembus perut bagian bawahnya, dan darah menyembur keluar. Kemudian, seseorang muncul di depannya. Itu adalah Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangkat lengannya, dan tanpa penjelasan apapun, meraih leher pemuda berpakaian hitam itu, dan dengan dingin mendengus, bukankah itu hanya mempermalukan si Jun, apakah perlu begitu menghantui. Sebelum memasuki hutan, ia segera mengambil fire lotus dan memasuki dunia kura-kura hitam. Dan kali ini, dia pergi ke luar kota untuk menangani orang ini. Karena dia tidak mau terlalu pasif. Saya, pemuda berpakaian hitam itu bingung. Tapi tiba-tiba, pemuda berpakaian hitam menatap kekosongan di belakang Qin Fei yang, dan berteriak, hati-hati. Kamu ingin menipuku dengan kahlianmu yang tidak penting. Qin Fei yang mencibir. Namun saat dia selesai berbicara, krisis fatal muncul di hatinya. Masih ada orang lain. Matanya menjadi gelap, dan dia menoleh untuk melihat. Di belakangnya, sebenarnya ada dua pria berpakaian hitam. Kedua pria berpakaian hitam itu masing-masing memegang belati yang bersinar dengan cahaya dingin, dan menusuk ke arah punggungnya. Dan tidak ada aura sama sekali, seperti dua hantu. Mati. Kedua pria berpakaian hitam itu tertawa, dan mata mereka dipenuhi keganasan. Pada jarak sedekat itu, diperkirakan orang tersebut tidak akan bisa bereaksi. Namun, mereka meremehkan Qin Fei yang... Huh. Qin Fei yang mendengus dingin, melepaskan pemuda berpakaian hitam itu, dan menghancurkan kedua belati itu dengan backhand-nya. Dentang. Ditemani oleh dua suara yang memekakkan telinga, di bawah tatapan tidak percaya dari dua pria berpakaian hitam, kedua belati itu, dalam sekejap, hancur satu demi satu. Pemuda berpakaian hitam itu mendarat di tanah, dan ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Sekilas kedua belati itu adalah artefak dewa. Dia benar-benar menghancurkan artefak dewa dengan tangan kosong. Seberapa mengerikankah tubuh fisik orang ini? Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam, kamu mendekati kematian. Qin Fei yang menoleh untuk melihat kedua pria berpakaian hitam itu, matanya dipenuhi aura pembunuh yang tidak dapat dibubarkan. Orang yang mendekati kematian adalah kamu. Setelah kedua pria berpakaian hitam itu tenang, mata mereka juga bersinar terang. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Dua aura dewa yang menakutkan muncul. Qin Fei yang menilai mereka berdua, dan berkata dengan heran, Dewa Perang Sempurna. Senang sekali kamu mengetahuinya. Jika kamu tidak ingin mati terlalu menyedihkan, dengan patu biarkan kami menangkapmu. Keduanya tertawa sinis dan melompat ke arah Qin Fei yang. Cepat pergi. Pemuda berpakaian hitam itu mengingatkan. Dewa Perang Sempurna hanyalah semut. Wajah Qin Fei yang dipenuhi dengan rasa jijik. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan dua sinar cahaya merah darah, dengan kecepatan yang sangat menakutkan, langsung masuk ke antara alis kedua pria berpakaian hitam itu. Oh. Dua jeritan melengking langsung bergema di langit. Kepala kedua pria berpakaian hitam itu langsung hancur seperti semangka, dan jiwa mereka juga musnah. Ini. Petik 2. Pemuda berpakaian hitam tercengang. Dewa Perang Tingkat Pemula, dengan lambayan tangannya, langsung membunuh dua Dewa Perang Sempurna. Apakah ini mimpi? Dan pada saat yang sama Qin Fei yang membunuh dua pria berpakaian hitam, dua aura menakutkan menyapu dari gerbang barat kota. Jelas sekali. Pertukaran sebelumnya membuat khawatir para penjaga di gerbang kota. Qin Fei yang melirik ke gerbang barat kota dan menyambar taskiankun milik dua pria berpakaian hitam. Kemudian, dengan tatapan membunuh, dia bergegas ke depan pemuda berpakaian hitam itu, mengulurkan lengannya, dan menamparkan kepala pemuda berpakaian hitam itu. Jangan bunuh aku. Aku bukan musuh. Pemuda berpakaian hitam itu buru-buru berteriak, wajahnya pucat. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan meraih pemuda berpakaian hitam itu. Seolah-olah dia sedang meraih seekor anak ayam kecil, dia berbalik dan berteleportasi, menghilang ke kedalaman gunung seperti kilat. Apa yang telah terjadi? Setelah Qin Fei yang menghilang, kedua penjaga itu bergegas ke hutan. Ketika mereka melihat mayat kedua pria berpakaian hitam itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di bawah langit malam, gunung itu seolah tertutup selubung misterius. Setiap puncak raksasa dan setiap punggung gunung bagaikan binatang raksasa yang ganas. Di langit di atas lembah tertentu. Sesosok putih terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung. Itu adalah Qin Fei yang. Qin Fei yang melihat sekeliling dan melemparkan pemuda berpakaian hitam itu ke tanah. Kemudian, dia mengabaikan pemuda berpakaian hitam itu dan mengeluarkan dua tas kian kun dan memeriksanya. Pemuda berpakaian hitam berjuang untuk bangun dan menatap Qin Fei yang matanya dipenuhi ketakutan. Tidak buruk. Sebenarnya ada lebih dari seribu batu jiwa secara total. Sesaat kemudian, senyuman perlahan muncul di wajah Qin Fei yang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan satu set pakaian dari salah satu tas kian kun. Di pakaiannya, ada pola api yang mencolok. Namun, itu berbeda dengan pola nyala api yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di tengah pola api, ada pedang. Pemuda berpakaian hitam melihat polanya dan berkata dengan suara yang dalam, itu memang seseorang dari Balai Penegakan Hukum Istana Sembilan Surga. Balai Penegakan Hukum. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia memandang pemuda berpakaian hitam dan bertanya dengan heran, kamu tahu tentang itu. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup dan menjelaskan, pola Balai Penegakan Hukum berbeda dari pola istana sembilan surga lainnya. Pola mereka memiliki pedang tambahan. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup dan mengirim dua tas kian kun ke kastil. Dia memandang pemuda berpakaian hitam dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Saya. Pemuda berpakaian hitam itu ragu-ragu. Qin Fei yang berkata, kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak berbicara, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Murid pemuda berpakaian hitam itu menyusut. Mendesah. Setelah beberapa saat, pemuda berpakaian hitam itu menghela nafas dan meminum pil pemulihan wajah. Penampilannya langsung mulai berubah. Segera. Seorang pemuda tampan dan tinggi muncul di hadapan Qin Fei yang. Pemuda itu tingginya sekitar 1,78 meter dan memiliki fitur wajah yang tampan. Dia mempunyai temperamen yang luar biasa. Ada juga kesombongan alami di antara kedua alisnya. Melihat pemuda yang berdiri di depannya, Qin Fei yang sangat heran. Pemuda itu menangkupkan tangannya dan berkata, yang ini Gong Xi Feng. Salam, saudaraku. Benar sekali. Orang ini adalah Gong Xi Feng. Bagaimana mungkin kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Qin Fei yang bingung. Gong Xi Feng berkata, saya menerima kabar bahwa seseorang di pavilion harta karun membuat Feng Xi Jun menderita kerugian besar, jadi saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapa orang itu. Jadi begitu. Sekarang kamu sudah melihatnya, bagaimana menurutmu? Qin Fei yang bercanda. Gong Xi Feng tersenyum pahit dan berkata, kekuatan yang mulia sangat menakutkan. Apakah saya berani memikirkannya? Haha. Qin Fei yang tertawa dan berkata, kamu tidak perlu gugup, aku tidak akan menyakitimu. Mengapa? Gong Xi Feng curiga. Qin Fei yang berkata, karena kamu adalah Gong Xi Feng. Karena aku Gong Xi Feng. Gong Xi Feng semakin bingung. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Wang Dacuan. Wang Dacuan. Gong Xi Feng gemetar, memandang Qin Fei yang dengan heran, dan bertanya, mungkinkah kamu adalah teman Wang Dacuan? Teman. Qin Fei yang tertegun, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu terlalu menganggapnya tinggi. Ini. Gong Xi Feng mengerutkan kening sambil terus berpikir dalam pikirannya. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia menatap Qin Fei yang dan berkata, kamu adalah Wang Dacuan. Qin Fei yang tertawa, tepatnya, Wang Dacuan sudah mati. Jadi begitu. Mendengar ini, Gong Xi Feng akhirnya mengerti dan menghela nafas, saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membuat Feng Xi Jun kehilangan muka adalah Anda. Qin Fei yang berkata, ini juga merupakan hadiah ucapan selamat untukmu. Hadiah ucapan. Gong Xi Feng berkata dengan kaget, kamu mempermalukannya karena aku. Tidak semuanya. Kebetulan dia memprovokasi saya, jadi saya membantu Anda memberinya pelajaran. Qin Fei yang tertawa. Gong Xi Feng sedikit linglung, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar baik, aku mengagumimu, kalau begitu bolehkah aku bertanya, siapa nama aslimu? Jiang Houtian. Kata Qin Fei yang. Jiang Houtian. Gong Xi Feng bergumam, mencari-cari di benaknya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini. Qin Fei yang tersenyum tipis, jangan pikirkan itu, saya belum pernah ke kota Naga Langit sebelumnya. Mengenai identitas saya, Anda tidak perlu bertanya. Iya-iya-iya. Gong Xi Feng menganggup berulang kali. Bagaimana itu? Sekarang, apa menurutmu aku bisa membantumu? Kata Qin Fei yang. Iya, tentu saja. Gong Xi Feng tertawa terbahak-bahak. Qin Fei yang berkata, kalau begitu, saya harus bergantung pada Anda untuk berita tentang Qin Batian. Ini. Gong Xi Feng ragu-ragu, Saudara Jiang, jika ada hal lain, saya berani menjamin Anda, tetapi mengenai Qin Batian, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa asalkan kamu melakukan yang terbaik. Qin Fei yang tersenyum. Gong Xi Feng mengeluarkan kristal gambar itu dan berkata, kalau begitu, haruskah kita membangun jembatan kontrak? Baiklah. Qin Fei yang menganggup. Setelah jembatan kontrak didirikan, kegembiraan di wajah Gong Xi Feng semakin meningkat. Meskipun identitas pria di depannya ini tidak diketahui, selama dia bisa membantunya, tidak ada hal lain yang penting. Saudara Jiang, sebenarnya, sejujurnya, saya tidak peduli dengan diri saya sendiri. Yang paling ingin saya lakukan adalah membersihkan nama ibu saya. Gong Xi Feng menyingkirkan kristal gambar itu, ekspresinya berubah menjadi melankolis. Apa maksudmu? Qin Fei yang merasa curiga. Gong Xi Feng berkata, tahukah kamu mengapa aku begitu membenci Feng Yuan dan yang lainnya? Karena kamu adalah anak haram. Kata Qin Fei yang. Apa? Gong Xi Feng tercengang, bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Selama ada yang mau, tidak sulit untuk mengetahuinya. Namun, hanya itu yang saya tahu. Kata Qin Fei yang. Saudara Jiang, kamu benar-benar orang yang menakutkan. Gong Xi Feng menggelengkan kepalanya sambil memandangi bulan memudar di langit, dan berkata, sebenarnya alasan terbesar kenapa aku dikucilkan oleh Feng Xi Jun dan yang lainnya bukanlah karena aku anak haram, tapi karena ibuku. Qin Fei yang menyilangkan tangannya dan menatap Gong Xi Feng dalam diam. Gong Xi Feng merenung sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke tepi tebing, memandang ke bawah kepegunungan di bawah, dan berkata, ibuku dulunya adalah seorang wanita di rumah bordil. Qin Fei yang mengerutkan kening. Gong Xi Feng tertawa mencela diri sendiri dan berkata, Saudara Jiang, setelah mendengar ini, apakah kamu juga berpikir bahwa aku rendahan? Salah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Salah. Gong Xi Feng berbalik dan menatap Qin Fei yang dengan heran. Qin Fei yang berkata, di dunia ini, semua orang setara. Tidak ada perbedaan antara rendahan dan bangsawan. Terima kasih. Gong Xi Feng tersenyum penuh terima kasih, dan kemudian sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia berkata, tetapi Feng Xi Jun dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Di mata mereka, ibuku adalah seorang wanita rendahan di rumah bordil, dan aib bagi keluarga Feng. Bagaimana denganmu? Qin Fei yang bertanya. Aku. Tentu saja aku sangat menyayangi ibuku. Karena dialah yang memberiku kehidupan. Gong Xi Feng tertawa pelan. Kalau menurutmu begitu, berarti aku tidak membantu orang yang salah. Karena aku benci orang yang bahkan tidak mengenali orang tuanya sendiri. Orang-orang seperti itu lebih buruk daripada binatang. Kata Qin Fei yang. Ya. Berbakti dan bersyukur adalah prinsip paling dasar sebagai seorang anak. Sayangnya, saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbakti sekarang. Gong Xi Feng berkata dengan sedih. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan bertanya, ibumu sudah tidak hidup lagi. Ya. Gong Xi Feng menganggup, dan dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Dia berkata, bertahun-tahun yang lalu, ibu saya dibunuh oleh ayah saya. Apa? Ayahmu membunuhnya dengan tangannya sendiri. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Gong Xi Feng memejamkan mata karena kesakitan dan bergumam. Kenangan ini adalah kepedihan dalam hidupku. Aku ingin melupakannya, tapi aku tidak bisa. Setiap larut malam, keputus asaan dan tangisan menyedihkan ibuku akan bergema di pikiranku. Mengapa ayahmu melakukan itu? Qin Fei yang bertanya dengan cemberut. Itu sudah lama sekali. Ketika ayah saya masih muda, dia adalah seorang penggoda wanita dan penggoda wanita. Suatu kali, dia pergi minum bersama beberapa temannya, dan dia tidak sengaja melihat ibu saya. Saat ibuku masih kecil, dia sangat cantik. Ayahku juga menyukainya. Sejak itu, dia pergi mencari ibuku setiap hari. Tentu saja, ibuku tahu betul bahwa, mengingat status ayahku, mustahil baginya untuk benar-benar menyukainya. Dia hanya rakus akan kesenangan sesaat. Meski begitu, cinta tumbuh seiring berjalannya waktu, dan lambat laun ibuku jatuh cinta pada pria itu. Selanjutnya, tidak lama setelah itu, dia melahirkan anaknya. Anak itu adalah aku. Namun, ibuku tidak memberitahunya. Itu karena ayahku sudah menikah saat itu. Pertama, karena ibuku merasa rendah diri. Dia merasa tidak layak bagi ayahku. Kedua, dia tidak ingin mempersulit ayahku. Jadi, ibuku pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia pergi ke tempat yang jauh dan menyembunyikan identitasnya. Kata Tuan Muda Feng. Dia pergi ke tempat yang jauh. Qin Fei yang terkejut. Lalu, dia bertanya dengan curiga, ibumu jelas tidak ingin kamu dan ayahmu saling mengenali. Kalau begitu, mengapa situasi seperti itu bisa terjadi? Tahukah kamu betapa sulitnya bagi seorang wanita, wanita yang lemah, membesarkan anak sendirian? Namun, ibuku tidak pernah mengeluh. Dia diam-diam membesarkanku dan mengajariku dengan cermat. Pada saat itu, meskipun saya tidak tahu siapa ayah saya, saya menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Namun, suatu hari, bencana besar menimpaku. Ketika Gongzi Feng mengatakan itu, aura jahat meluap dari tubuhnya. Aura jahat ini menyebabkan Qin Fei yang gemetar. Dia belum pernah melihat aura jahat yang begitu menakutkan sebelumnya. Saat itu, ada orang yang sangat berkuasa di kota kecil tempat kami tinggal. Dia selalu ingin ibuku menjadi selirnya. Selanjutnya, dia berkata bahwa dia akan memperlakukan saya seperti putranya sendiri. Namun, ibuku tahu itu bohong. Karena itu, dia tidak pernah menyetujuinya. Kemudian, orang itu menjadi marah karena merasa terhina. Dia menangkap saya dan memaksa ibu saya untuk menyerah. Dalam keputus asaan, ibuku tidak punya pilihan selain mencari bantuan ayahku. Ketika ayah saya mengetahui bahwa dia memiliki anak laki-laki seperti saya, dia juga sangat terkejut. Namun, dia tetap bertindak. Dia membunuh orang itu dan menyelamatkanku. Namun, saat aku mengira aku punya ayah dan akhirnya bisa menikmati cintanya, tiba-tiba ayahku mengambil tindakan terhadap aku dan ibuku. Selain itu, alasannya adalah keberadaan kita menodai reputasi keluarga Feng mereka. Gong Xi Feng berteriak. Aura jahat yang dipancarkannya semakin menakutkan. Kebencian memenuhi matanya. 1960. Mendengar ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Namun, ayah Gong Xi Feng ini tidak hanya ingin membunuh wanitanya sendiri, tapi juga anaknya sendiri. Betapa kejamnya dia untuk bisa melakukan hal seperti ini. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan tetua penegakan hukum Istana Sembilan Surga, kesannya terhadap dirinya sudah sangat berkurang. Qin Fei yang bertanya, lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri. Itu ibuku. Ibuku berlutut di hadapannya dan memohon padanya dengan segala cara sebelum dia setuju untuk melepaskanku. Namun syaratnya, identitas saya sebagai anak haram tidak boleh terungkap, dan tidak boleh ada orang yang mengetahui siapa ibu kandung saya. Saya adalah cacing menyedihkan yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Tentu saja, saya hanya bisa menyetujui persyaratan ini. Setelah itu, dia membawaku ke Istana Nini Heavens. Namun, alasan dia membawaku ke Istana Nini Heavens bukan untuk menjagaku, tapi untuk membuatnya nyaman mengawasiku. Karena mereka khawatir aku akan membalas dendam pada mereka. Kata Tuan Muda Feng. Tiba-tiba memiliki anak sepertimu pasti akan menuai kritik dari pihak luar. Lalu, apa yang ayahmu katakan kepada orang lain? Qin Fei yang bertanya. Dulu, saat dia membawaku kembali ke Istana Sembilan Surga, memang banyak orang yang menanyakan identitasku. Dia sudah lama membuat rencana untuk memberitahu orang lain bahwa aku adalah putra, dia dan Yin Hui. Namun, aku dibesarkan di luar sejak aku masih muda dan tidak mengumumkannya ke publik. Yin Hui ini adalah istri sahnya, ibu kandung Feng Zijun. Kata Tuan Muda Feng. Apakah tidak ada yang curiga? Qin Fei yang curiga? Tidak. Karena ibuku memberiku nama Gongzi Feng, yang juga memiliki kata, Feng, di dalamnya. Jadi, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Sedangkan aku, secara alami aku menjadi putra bungsu mereka. Banyak orang yang iri padaku. Saya memiliki kakek yang sangat kuat, orang tua yang sangat kuat, kakak laki-laki, dan kakak perempuan yang sangat kuat. Namun, mereka tidak tahu betapa sulitnya bagiku selama ini. Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya harus berhati-hati, jangan sampai mereka menangkap sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan saya. Karena begitu mereka menangkap sesuatu yang bisa digunakan untuk melawanku, itulah saat kematianku. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memahami bagaimana saya menghabiskan waktu selama ini. Tidak ada yang bisa memahami perasaanku. Gong Zifeng berkata kesakitan. Tidak. Saya bisa merasakannya. Saya bisa memahaminya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Anda. Gong Zifeng terkejut dan dia memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Pengalamanku dan pengalaman ayahmu. Saat itu, ayahku juga ingin membunuhku. Ibuku juga yang berlutut di hadapannya dan memohon dengan getir. Barulah aku bisa mempertahankan hidupku. Namun, ada perbedaan. Ayahku membunuhku untuk melindungiku, untuk melindungi miliaran orang di bawah. Adapun ayahmu, dia benar-benar ingin membunuhmu. Kata Qin Fei Yang. Gong Zifeng tercengang. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak pernah menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya tidak menyangka akan ada orang yang lebih menyedihkan dari saya di dunia ini. Nasib ada di tanganmu sendiri. Untuk melepaskan diri dari belenggu, untuk menonjol, untuk mendapatkan rasa hormat, dan untuk membersihkan nama ibumu, kamu harus bekerja lebih keras dari yang lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ke, ke. Gong Zifeng bergumam. Lambat laun, ada sedikit pemahaman di matanya. Dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan membungku, berkata, terima kasih atas pengingatmu, Saudara Jiang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, saya tidak melakukan apapun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Tidak. Kata-kata Saudara Jiang, bagaikan seberkas cahaya bagiku. Itu sangat berarti. Namun, saya masih sedikit bingung. Apa yang harus saya lakukan? Kata Tuan Muda Feng. Qin Fei Yang tersenyum, kamu tidak perlu melakukan apapun, kamu hanya perlu bekerja keras, berhati-hati, dan jangan membuat kesalahan. Saya bisa melakukan itu, tapi apakah itu bermakna? Gong Zifeng ragu. Tentu saja. Di masa depan, saya akan membuat Feng Zijun terus melakukan kesalahan. Pada saat itu, ayah dan kakekmu akan melihat Feng Zijun, yang semakin hari semakin buruk. Ketika mereka melihat kembali padamu, perlahan-lahan mereka akan menyadari bahwa kamu lebih kuat dari Feng Zijun. Seiring berjalannya waktu, sikapku terhadapmu mungkin berubah. Qin Fei Yang tersenyum. Gong Zifeng sangat gembira saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Saudara Jiang. Yakinlah bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu tentang berita Qin Batian. Ini disebut saling menguntungkan. Kata Qin Fei Yang. Haha. Ya, 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 saling menguntungkan. Gong Zifeng tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, dini hari. Di sisi gerbang kota barat, sekelompok besar orang sedang berdiskusi. Di tengah kerumunan, ada dua mayat tanpa kepala. Itu adalah dua pria berbaju hitam. Saat ini, seorang pria setinggi delapan kaki berjongkok di samping mayat-mayat itu. Matanya suram. Orang ini adalah Geyong. Tuan Geyong, apakah Anda mengenali pemilik kedua mayat ini? Kedua penjaga kota itu memandang Geyong dan bertanya. Ya, mereka adalah penegah hukum di Istana Sembilan Surga saya. Geyong berkata dengan suara yang dalam. Apa? Mereka adalah penegah hukum Istana Sembilan Surga. Siapa yang berani membunuh penegah hukum? Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Wajah kedua penjaga kota juga dipenuhi dengan keterkejutan. Geyong bangkit, memandang kedua penjaga itu, dan bertanya, di mana kamu menemukan mayat mereka? Di hutan sebelah sana. Tadi malam kami mendengar suara perkelahian, jadi kami segera bergegas untuk memeriksanya. Tetapi ketika kami bergegas, kami hanya melihat mayat kedua raja ini, dan pembunuhnya tidak terlihat. Kata kedua penjaga kota. Bajingan. Bajingan kecil, aku benar-benar meremehkanmu. Geyong mengumpat secara diam-diam. Eh iya iya, kenapa ada dua mayat di sini? Tiba-tiba, ada tangisan yang aneh. Begitu Geyong mendengar suara ini, cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. Dia berbalik dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar kerumunan. Laki-laki itu berjubah putih, sosoknya tinggi dan lurus seperti pohon pinus, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan senyuman tipis di wajahnya. Wanita itu tinggi dan rambutnya seperti air terjun. Dan meskipun dia mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya, itu tidak bisa menyembunyikan keanggunannya. Keduanya adalah Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Qin Fei Yang dan Gong Zifeng mengobrol sepanjang malam dan baru berpisah saat fajar. Gong Zifeng secara alami kembali ke Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang membawa Fire Lotus kembali ke Kota Naga Langit dan kebetulan melihat pemandangan ini. Fire Lotus memandangi kedua mayat itu, lalu memandang Geyong, dan berkata dengan heran, Saudaraku, bukankah ini Tuan Geyong? Itu dia. Tuan Geyong, bisa bertemu dengannya pagi-pagi sekali, kita benar-benar ditakdirkan. Qin Fei Yang tersenyum. Geyong memandang mereka berdua, tangannya mengepal, dan matanya yang suram sangat menakutkan. Mengapa suaranya terdengar begitu familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Di tengah kerumunan, beberapa orang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Tunggu, sepertinya dialah yang bertarung dengan Feng Zijun demi api petir sembilan matahari di rumah lelang kemarin. Benar-benar. Benar, itu dia. Saya berada di rumah lelang kemarin, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Jadi dia orang gila itu. Mata semua orang berubah. Seseorang yang berani mengolok-olok Feng Zijun jelas bukan orang yang sederhana. Qin Fei Yang memandang Geyong, lalu ke kerumunan di depannya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, bisakah kalian minggir? Kerumunan dengan cepat menyingkir. Qin Fei Yang membawa Fire Lotus dan berjalan ke sisi Geyong dengan wajah bahagia. Melihat kedua mayat itu, dia terdiam, bahkan kepala mereka pun hilang, sungguh kematian yang menyedihkan. Tuan Gey, saya mendengar Anda mengatakan bahwa mereka adalah penegak Istana Sembilan Surga. Fire Lotus menoleh untuk melihat Geyong dan bertanya dengan curiga. Itu benar. Geyong mengangguk. Pembunuh ini sungguh berani, dia bahkan berani menyentuh penduduk Istana Sembilan Surga. Api Lotus berkata dengan kaget. Nona benar. Berani menyentuh orang-orang di Istana Sembilan Surga, tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, dia pasti akan mati. Geyong mencibir. Kata-kata ini secara alami didengar oleh Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Itu karena dia tahu di dalam hatinya bahwa kedua pria berpakaian hitam itu pasti dibunuh oleh Qin Fei Yang. Tuan Gey, kamu benar. Siapa yang berani menyinggung raksasa seperti Istana Sembilan Surga. Tapi Tuan Gey, ada pepatah bagus, mereka yang tidak akan rugi tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Beberapa orang tidak mudah untuk dihadapi. Kita akan bertemu lagi. Qin Fei Yang terkeke, lalu membawa teratai api dan memasuki kota, menghilang ke tengah kerumunan. Kedua penjaga kota itu menatap kosong ke belakang Qin Fei Yang dan Fire Lotus, bahkan lupa untuk memeriksanya. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Berani sombong di depan Geyong, kedua pemuda ini sungguh berani. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Fei Yang dan Fire Lotus tinggal di rumah lelang pada siang hari dan berkultivasi di kastil pada malam hari. Namun sayangnya, Dewa Buah Kematian dan Kayu Roh Yin tidak muncul. Geyong juga sepertinya sudah menyerah, tidak lagi mengirim orang untuk mengikuti dan memantau Qin Fei Yang. Pada hari kelima, Qin Fei Yang masih sama seperti sebelumnya, diam-diam duduk di kamar pribadi ke-9 rumah lelang. Dan sekarang, kamar pribadi ke-9 itu seperti ruang VIP pribadinya. Karena setiap dia datang, dia akan berada di kamar pribadi ini. Dong! Pada siang hari, ada ketukan di pintu. Masuk! Kata teratai api. Pintu dibuka perlahan, dan dua sosok familiar, satu pria dan satu wanita, memasuki kamar pribadi. Kalian berdua! Teratai api tercengang. Kedua orang itu tidak lain adalah Gao Xiaolong dan Gao Xiaohui. Kakak Jiang! Gao Xiaohui berlari ke arah Qin Fei Yang dan menyapanya dengan hangat. Qin Fei Yang memandang kedua bersaudara itu dan mengerutkan kening, apa yang kalian berdua lakukan di sini. Tidak bisakah kita datang? Kedua bersaudara itu saling memandang, lalu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, masalah antara aku dan Feng Zijun, kalian berdua seharusnya sudah mendengarnya. En! Saya sudah mendengarnya ketika saya memasuki kota. Gao Xiaolong mengangguk. Kakak Jiang, kamu sungguh luar biasa, kamu bahkan berani menggoda Feng Zijun. Gao Xiaohui terkikik, matanya berbinar seperti bintang kecil. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, seriuslah, karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih datang mencariku. Itu benar. Jika Antek Feng Zijun melihat kalian berdua, kalian akan terlibat. Api Lotus menambahkan. Jika ni assis pernah berdua, jangan lupa tiek di живung, jangan lupa saja diなんか inyepasat. Jika itu tidak boleh, musik-jika itu gak harus dikasih disini, Ada yang terkini akan terkini. Tug!! Terima kasih.